Di samping api unggun yang menyala-nyala, sekelompok anggota keluarga Ling berkumpul, minum anggur dan makan daging panggang dalam gigitan besar. Pada saat ini, mereka telah lama berpisah dari Liu Yan dan Gao Yu. Di hutan, karena kemunculan Silver Winged Demon Wolves, pasukan Sateret Ice Manor benar-benar dikalahkan. Entah berapa banyak orang yang tewas, tetapi mereka dengan mudah meninggalkan hutan dan memasuki Frostmist Mountain dengan lancar. Begitu mereka sampai di gunung Frostmist, Kin Lai dan yang lainnya berpisah dengan Liu Yan dan Gao Yu. Gao Yu kembali ke keluarga Gao, Liu Yan pergi ke pavilion Nebula untuk menjelaskan masalah gunung Celestial Wolf, dan Ling Yu Xi dan yang lainnya kembali ke keluarga Ling. Ketiga pihak berada di jalan yang berbeda. Kakak Liu benar-benar murah hati. Dia bahkan tidak bertanya tentang rampasan perang Sateret Ice Manor, yang sangat menguntungkan kita. Haha, aku mendapat selusin batu roh tingkat tiga dan beberapa pil pemulihan roh. Sayangnya, aku tidak mendapatkan satupun artefak roh. Sayang sekali, Ling Xiao menyeringai sambil makan. Huff, orang-orang dari Sateret Ice Manor semuanya dibunuh oleh Silver Winged Demon Wolves. Dia, Liu Yan, tidak melakukan apapun. Apa hubungannya dengan dia? Tentu saja dia tidak bisa bersikap tidak tahu malu. Wajah Ling Xin dingin saat dia menceramahinya, jika bukan karena Qin Lai, Liu Yan, Gao Yu, dan yang lainnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Kalian tidak perlu berterima kasih kepada mereka sama sekali. Benar sekali. Kalau bukan karena Qin Lai, semua orang pasti sudah mati sejak lama. Ling Xiao juga menghela nafas. Ketika mereka berangkat dari keluarga Ling, Ling Xin dan Ling Xiao adalah dua orang yang paling menentang Ling Yu Xi membawa Qin Lai. Mereka berdua juga tidak menyukai Qin Lai, yang mungkin akan menjadi beban, dan sering mengejek dan mencemohnya di sepanjang jalan. Karena itu, Ling Yu Xi memarahi mereka berdua berkali-kali, tetapi tidak ada pengaruhnya. Namun, hari ini, ketika semua orang dalam perjalanan pulang, mereka berdua adalah orang yang paling menghormati Qin Lai. Dapat dikatakan bahwa sikap mereka telah berubah 180 derajat. Qin Lai menggunakan transformasinya sendiri untuk memenangkan rasa hormat keduanya, dan para pemuda keluarga Ling dengan sepenuh hati menerimanya. Ling Yu Xi melihat semua ini sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik. Saya sudah kenyang. Qin Lai mengangguk, berdiri, dan menyekam minyak di sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan mencari tempat untuk berkultifasi dulu. Kalian minumlah dengan santai, jangan khawatirkan aku. Minumlah sekantung anggur ini sebelum kau pergi. Ling Feng tertawa dan melemparkan sekantung anggur ke arahnya. Ling Feng, kamu. Qin Lai baru berusia 15 tahun-tahun ini. Qin Qin, bisakah kamu berhenti membuatnya minum? Apakah menurutmu dia pemabuk seperti kalian? Ling Yu Xi memutar matanya ke arah Ling Feng sebelum menatap lembut ke arah Qin Lai. Dia berkata dengan lembut, jangan khawatirkan mereka. Nona pertama, Anda benar-benar protektif. Bahkan Anda dan Ling Ying minum cukup banyak, apalagi Qin Lai. Kamu terlalu meremehkannya, ya kan? Ling Feng tertawa terbahak-bahak dan menatap Qin Lai dengan curiga, memprovokasi dia, benarkah, Qin Lai? Karena kakak Ling sudah bicara, aku pasti akan meminumnya. Qin Lai tidak punya pilihan selain mengambil kantung anggur dan menegupnya dengan kepala terangkat. Gerakannya berani dan tidak terkendali. Cukup, cukup. Kamu sudah dipaksa minum terlalu banyak. Kamu tidak boleh minum lagi. Ling Yu Xi mengerutkan kening dan menyambar kantung anggur itu. Dia melotot ke semua orang dan berteriak, kalian tidak boleh memaksanya. Nona, kami tidak akan memaksanya lagi. Tapi sisa anggurnya, harus dihabiskan? Ling Xiao tertawa aneh. Tentu saja, jika ada yang bersedia menyelesaikannya untuknya, kami tidak akan keberatan. Bukankah begitu, semuanya? Semua orang bisa melihat niat Ling Xiao, mereka juga tertawa dan bersorak, menyetujuinya. Aku, Ling Ying, yang berada di samping Ling Feng, menjadi bersemangat. Dia tersenyum dan hendak berdiri. Oke, aku akan minum untuknya. Ling Yu Xi menyela perkataan Ling Ying. Di bawah tatapan terkejut Qin Lai, wajahnya memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan bibirnya ke kantung anggur. Dia meminum anggur itu dalam suapan kecil. Posturnya anggun dan mengharukan. Semua orang bersorak. Senyum mereka menjadi lebih ceria. Mereka menatapnya dan Qin Lai dengan tatapan mengejek. Ling Ying melihat bahwa dia selangkah lebih maju dan menyesalinya. Dia cemberut karena tidak puas dan mendengus pelan. Melihat Ling Yu Xi meminum anggur yang baru saja diminumnya, Qin Lai merasakan riak di hatinya. Dia merasa bahwa Ling Yu Xi semakin cantik saat ini. Dia memiliki persona yang tak terlukiskan. Apakah kamu sudah selesai sekarang? Setelah menghabiskan sisa anggur, Pipi Ling Yu Xi memerah sepenuhnya. Dia memutar matanya ke arah semua orang dan berkata dengan lembut kepada Qin Lai Xi, jangan pedulikan bajingan-bajingan ini. Lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Qin Lai mengangguk sambil tersenyum. Dia menurut dan berjalan pergi, menuju ke kolam yang jauh. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah pohon besar dengan akar yang berpilin. Ia mengeluarkan sekitar 10 kristal api yang diberikan Liu Yan, kapak sayap hijau, dan patung Qin San. Ia mengusap dagunya dan merenung. Buang. Tak lama kemudian, dia menyalakan kristal api. Api itu menyala, dan di atas api merah terang itu terdapat kepala artefak roh tingkat rendah, kapak sayap hijau. Lama kemudian, kepala kapak sayap hijau berangsur-angsur berubah menjadi merah. Qin Lai mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke permukaan kapak. Energi roh mengalir keluar dan energi pikiran melonjak. Ia segera menjalin hubungan dengan kapak sayap hijau. Saat ia merasakan diagram pengumpulan roh yang kasar di dalam kapak, ia dengan hati-hati merasakan aliran energi pikirannya dan memahami perubahan kecil pada garis-garis roh di dalamnya. Terakhir kali, setelah ia membantu Liu Yan memperbaiki perisai heksagonal, energi pikiran dan energi jiwanya hampir habis. Setelah pulih dengan bantuan pil pemulihan jiwa, ia menemukan bahwa energi pikiran dan energi jiwanya telah meningkat hingga batas tertentu. Hal ini membuatnya memperhatikan, jadi dia ingin menggunakan trik yang sama lagi dan melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan memperbaiki kapak sayap hijau. Hanya dengan meningkatkan kultivasi dan membuat terobosan, energi pikiranku dapat meningkat secara stabil. Energi pikiran adalah kunci untuk membuka segel ingatan saya. Agar dapat mengingat pengalaman saya sebelum berusia 10 tahun, saya harus terus memperkuat diri dan terus berusaha. Seperti apa diriku sebelum berusia 10 tahun? Siapa orang tuaku? Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal? Saya harus punya jawaban. Qin Lai berpikir dalam hati. Dia mengarahkan energi spiritualnya ke diagram pengumpulan roh yang terpelintir di dalam kapak dan bersiap untuk memperbaikinya. Puff! Saat pikirannya sedang kacau, dia tidak sengaja memotong garis roh yang sangat kecil. Kemudian, dia melihat diagram pengumpulan roh langsung runtuh. Semua garis roh dan meridian terpelintir, menyebabkan energi roh kehilangan keseimbangan dan menyebabkan diagram pengumpulan roh tiba-tiba hancur. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Ia tidak punya cara untuk memperbaikinya, dan saat ia menemukan masalahnya, semuanya sudah terlambat. Material Green Wing Axe telah hancur oleh energi gunturnya, jadi meskipun dia memperbaiki diagram roh, diagram itu tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dia melakukan ini bukan karena dia ingin mengembalikan Green Wing Axe ke keadaan semula, tetapi murni untuk kultivasi. Sekarang setelah Green Wing Axe benar-benar hancur, dia tidak merasa sakit hati dan hanya menganggapnya sebagai kasus perbaikan yang gagal. Sepertinya saat memperbaiki artefak roh dan menulis diagram roh, perhatianku tidak dapat teralihkan sedikitpun. Betapapun kecilnya suatu kesalahan, kesalahan tersebut dapat menyebabkan seluruh operasi tiba-tiba runtuh dan menyebabkan artefak roh hancur. Ekspresi Qin Lai serius. Saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia senang karena ketika dia memperbaiki artefak roh Liu Yan, dia benar-benar berhasil pada percobaan pertama. Sekarang kapak sayap hijau telah hancur, dia menyentuh patung kayu Qin San dan menggunakan energi pikirannya untuk merasakannya sebentar. Dia terkejut dalam hati. Sebelumnya, ketika serigala iblis bersayap perak menyerbu, dia dengan gila-gilaan menuangkan energi guntur ke patung kayu itu. Awalnya dia mengira bahwa material patung kayu itu mungkin juga telah rusak oleh energi guntur yang dahsyat itu. Namun, ketanyaannya tidak demikian. Baru saja dia merasakannya dan menemukan bahwa bukan hanya bahan dari patung kayu itu tidak berubah sama sekali, bahkan struktur internal dari artefak itu sangat stabil. Dia tidak tahu apakah itu karena patung kayu itu dapat beradaptasi dengan masuknya energi guntur, atau karena, artefak ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dan dapat menahan kerusakan energi guntur, tetapi tidak ada masalah dengan patung kayu itu sama sekali. Jika patung kayu itu ditempa untuk kakek, maka metode penempaan artefak kakek mungkin akan sangat mendalam dan ajaib. Qin Lai merenung sejenak dan menyadari bahwa ia tidak dapat melihat diagram roh yang rumit di dalam patung itu, jadi ia tidak berani mengubah apapun sendiri. Ia hanya bisa menyimpan patung kayu itu lagi. Dia duduk, menahan napas, dan berkonsentrasi. Dia mulai menyalurkan pemusnahan petir surgawi dan menggunakan pil pemulihan roh untuk mengumpulkan energi roh. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia perlahan-lahan terbangun dari kultivasinya. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah, dia berkata sambil mengerutkan kening, titik-titik akupuntur dipenuhi dengan energi guntur, dan energi roh tidak dapat mengalir masuk. Jika demikian halnya, maka tidak ada cara untuk berkultivasi melalui titik-titik akupuntur. Bukankah akan sangat sulit untuk menembus ke tingkat kedelapan alam pemurnian? Baru saja, ketika dia mengumpulkan energi roh dan mencoba menyerbu ke titik akupuntur, dia menemukan bahwa energi petir di dalam setiap titik akupuntur dengan cepat membentuk lapisan penghalang yang menghalangi dampak energi roh. Dia berulang kali mencoba banyak titik akupuntur, dan hasilnya selalu sama. Energi spiritualnya benar-benar terhalang. Ini bisa dianggap sebagai belenggu sejati pertama yang ia hadapi sejak ia mulai berkultivasi. Jika ia ingin melangkah ke alam baru dan kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia harus menerobos belenggu ini. Memercikkan Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemericik air jatuh dari kolam di sampingnya. Pohon besar tempat Kin Lai berada-berada tepat di sebelah kolam. Awalnya, dia bersandar pada akar pohon yang tidak menghadap kolam untuk bercocok tanam, jadi dia tidak memperhatikan gerakan di kolam. Sekarang setelah mendengar suara aneh itu, dia menjulurkan kepalanya dari balik pohon dan melihat ke arah kolam. 42. Kin Lai memperhatikannya berjalan semakin jauh dengan anggun. Pikirannya masih memutar ulang kejadian sebelumnya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa terus berkultivasi agak membosankan. Dia hanya duduk dan mendonga untuk menatap bulan yang cerah dan tanpa cacat. Hatinya kacau, dan dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Dalam dua hari berikutnya, setiap kali Kin Lai dan Ling Yusi bertemu, mereka tidak berani menatap mata satu sama lain, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang memalukan dan khawatir seseorang akan mengetahuinya. Di depan keluarga Ling, Ling Yusi masihlah seorang nona muda yang peduli dengan bawahannya. Ketika mereka beristirahat di sepanjang jalan, dia akan bercerita tentang hasil panen perjalanan ini dan bertukar pengalaman kultivasi dengan semua orang. Kin Lai sama seperti sebelumnya. Dia biasanya tidak berpartisipasi aktif dalam percakapan anggota keluarga Ling. Bahkan ketika mereka beristirahat, dia kebanyakan duduk dengan kaku, dan matanya sering tampak kosong dan tak bernyawa, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Melalui penjelasan Ling Yusi, semua orang tahu bahwa kondisi Kin Lai disebabkan oleh kultivasi seni tertentu, dan mereka secara bertahap terbiasa dengannya. Setiap kali mereka melihat matanya kosong, mereka bahkan akan menunjukkan rasa hormat. Mereka semua menyetujui kerja keras Kin Lai, dan setelah itu, mereka secara bertahap mengurangi jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berbicara. Setiap kali mereka melihat mata Kin Lai kosong, mereka akan diam-diam berhenti berbicara dan menemukan tempat yang cocok untuk memadatkan energi roh dan memurnikan tubuh dan meridian mereka. Kerja keras Kin Lai membuat mereka merasa tertekan, tetapi secara tidak langsung juga mendorong dan memotivasi mereka. Kami akan pulang dalam dua hari. Malam itu, semua orang berkumpul untuk makan daging kering dan minum anggur yang enak. Wajah Ling Xiao dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa keras, Sateret Ice Manor menderita kerugian besar kali ini, tetapi kami juga telah memberikan kontribusi dan memperoleh banyak rampasan perang. Ini benar-benar sempurna. Aku penasaran apakah Feng Yi sudah mati. Kalau orang itu belum mati, cepat atau lambat dia akan menjadi malapetaka. Kalau dia masih hidup, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri di masa depan. Ling Xin mendengus dingin. Dari anggota keluarga Ling yang keluar kali ini, hanya Ling yang tidak kembali hidup-hidup, mati di tangan keluarga Feng. Ling yang adalah sepupunya, yang membuat Ling Xin membenci keluarga Feng sampai ke tulang. Keluarga Feng lebih dekat ke pavilion Nebula, dan keluarga Ling dan keluarga Gao kita lebih jauh dari pavilion Nebula. Mengambil jalan memutar dari gunung Frost Mist akan memperpanjang perjalanan lebih jauh lagi. Jika Feng Yi tidak mati, kembali ke keluarga Feng dari arah gunung Celestial Wolf akan jauh lebih cepat daripada kita. Jika dia ingin menimbulkan masalah, dia bisa saja memfitnah kita ke pavilion Nebula terlebih dahulu. Wajah Ling Feng Muram Mencemarkan nama baik kita, Ling Xiao tercengang, dengan adanya Liu Yan di sekitar, bagaimana dia bisa memfitnah kita? Terlebih lagi, keluarga Gao dapat bersaksi. Bisakah keluarga Feng menjungkir balikan surga? Jika dia ingin mencemarkan nama baik kita, dia bahkan mungkin akan membawa Liu Yan dan klan Gao bersamanya. Tentu saja, dia tidak akan bisa merahasiakannya terlalu lama, tapi menurutku itu sangat mungkin terjadi. Kata Ling Feng. Apa maksudmu? Ling Xin juga penasaran. Keluarga Feng perlu mengulur waktu. Sementara pavilion Nebula mencurigai keluarga Ling dan keluarga Gao, mereka perlu segera mentransfer kekuatan keluarga mereka ke Sateret Ice Manor. Setelah kejadian ini, keluarga Feng pasti akan meninggalkan pavilion Nebula. Sebelumnya, salah satu anggota keluarga Feng pergi lebih dulu, dan orang itu seharusnya memberitahu Patriar keluarga Feng. Mereka akan membuat persiapan untuk kedua belah pihak. Ling Yu Xi juga mengerutkan kening dan menyela. Nona pertama benar. Ling Feng mengangguk. Setelah keluarga Feng memberitahu Sateret Ice Manor, mereka harus mulai bersiap. Mereka semua pasti akan pindah ke wilayah Sateret Ice Manor, dan tidak mungkin mereka akan menunggu Nebula Pavilion datang dan menghancurkan mereka. Sebelum Liu Yan kembali ke pavilion Nebula dan menjelaskan semuanya dengan jelas, Patriar keluarga Feng akan membuat banyak persiapan. Apa yang kamu takutkan? Kebenaran akan terungkap juga. Biarkan pavilion Nebula mengurus sisanya, kata Ling Xin. Di pavilion Nebula, ada seseorang yang selalu khawatir tidak akan bisa mengetahui kelemahan keluarga Ling. Dia mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah bagi kita sebelum kebenaran terungkap. Ling Feng menghela nafas dan menatap Ling Yu Xi di sampingnya dengan ekspresi sedikit khawatir. Ketika dia mengatakan ini, wajah cantik Ling Yu Xi juga menjadi gelap. Setiap kali dia memikirkan Du Hai Tian dan Du Jiaolan serta putranya, kebencian akan muncul. Dia tahu bahwa kekhawatiran Ling Feng bukanlah hal yang mustahil. Du Hai Tian, yang sudah lama ingin berurusan dengan keluarga Ling, tidak akan ragu untuk memanfaatkan mereka jika dia memiliki kelemahan. Mulai besok, semua orang harus mempercepat langkah dan kembali ke kota keluarga Ling sesegera mungkin. Setelah berpikir sejenak, Ling Yu Xi tiba-tiba berteriak. Ketika semua orang memikirkan keberadaan Du Hai Tian, hati mereka juga menjadi berat, dan mereka semua menganggup dalam diam tanda mengerti. Qin Lai berkultivasi lagi. Sungguh monster. Ling Xiao tiba-tiba berseru. Semua orang menatap Qin Lai. Setelah menyadari bahwa jiwa Qin Lai tampak seperti telah meninggalkan tubuhnya lagi, semua orang merasakan tekanan yang besar. Setelah buru-buru mengakhiri pembicaraan, mereka masing-masing menemukan tempat untuk berkultivasi. Hanya Ling Yu Xi yang tetap di tempatnya, seolah-olah dia tidak menyadari kepergian semua orang. Dia masih duduk di sana dengan Ling Lung, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Wajahnya yang anggun menampakkan kesedihan dan kepedihan yang samar. Apa yang terjadi padamu? Qin Lai melepaskan diri dari Touh Lestran Kuiliti. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali dia, dia menatap mata merah dan basah wanita itu dan tiba-tiba merasa sedikit sakit hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Ling Yu Xi menyeka air mata dari sudut matanya dan memaksakan senyum padanya. Dia berkata dengan lembut, Aku hanya memikirkan ibuku. Qin Lai memperlihatkan tatapan ingin tahu. Ibu saya dibunuh oleh Du Haitian. Ling Yu Xi menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Saat itu aku baru berusia 10 tahun. Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor berselisih, bahkan lebih besar dari konflik yang kita alami sekarang. Pada saat itu, Nebula Pavilion memberi perintah kepada keluarga Ling untuk menghancurkan kebun tanaman obat Sateret Ice Manor. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada ahli dari Sateret Ice Manor yang ditempatkan di kebun tanaman obat tersebut. Pada titik ini, dia menunjukkan ekspresi sedih yang tampak seperti dia akan menangis. Kemudian ayah dan ibuku membawa beberapa anggota klan kami ke sana. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa ada seorang praktisi bela diri di tahap tengah alam pembukaan Natal yang menjaga kebun ramuan roh. Pada saat itu, ayahku baru berada di tahap awal alam pembukaan Natal. Pada akhirnya, lebih dari separuh anggota klan kami meninggal, dan ibuku tidak kembali. Dia mengangkat kepalanya dengan kebencian yang mendalam di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kemudian, kami mengetahui bahwa perintah itu diberikan oleh Duhaitian, dan dia sengaja menyuruh utusan itu menyembunyikan situasi sebenarnya dari kebun ramuan roh. Qin Lai terdiam beberapa saat sebelum dia berteriak pelan, hiduplah dengan baik, dan balas dendamlah untuk ibumu di masa depan. Kamu pasti bisa melakukannya. Setelah menghibur Ling Yuxi, dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Wajahnya pucat, Qin Lai menekan dadanya saat perjuangan yang menyakitkan muncul di matanya. Qin Lai, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Wajah Ling Yuxi masih basah oleh air mata. Dia takut dengan penampilan Qin Lai, jadi dia bergegas datang untuk mendukungnya dan bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Wajah Qin Lai memerah, dia terengah-engah dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik nafas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Kemudian, dia menarik nafas lagi dan berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku mendengarmu berbicara tentang pengalaman ibumu, aku merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah hatiku akan terkoyak. Qin Lai, terima kasih, terima kasih banyak. Ketika Ling Yuxi mendengar kata-katanya, dia begitu terharu hingga matanya berkaca-kaca. Dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Dia berkata dengan penuh emosi, terima kasih telah menghiburku seperti ini. Aku merasa sedikit lebih baik sekarang. Tubuh Qin Lai sedikit kaku, tetapi dia membiarkannya memeluknya erat-erat. Kali ini, dia tidak memiliki pikiran liar, dan ekspresinya sangat tenang. Dia tidak mengucapkan kata-kata itu untuk menghibur Ling Yuxi, tetapi itu adalah perasaan yang paling nyata dan terdalam di hatinya. Bahkan saat ini, hatinya masih sakit. Ibu, ayah, aku tidak mengingat kalian lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, tetapi karena aku memikirkan kalian. Hatiku terasa sakit. Qin Lai memeluk Ling Yuxi dan berpikir dalam hati. Tanpa sadar, matanya juga menjadi sedikit basah. 43. Delapan hari kemudian, Qin Lai, Ling Yuxi, dan yang lainnya akhirnya tiba di Gunung Herb. Melihat pintu masuk gua yang sudah dikenal di Gunung Herb, ekspresi semua orang tampak gembira. Akhirnya aku sampai di rumah. Ling Xiao terkekeh dan menyentuh kantong yang menggembung di tubuhnya. Matanya berbinar saat dia berkata, meskipun belum sebulan sejak aku meninggalkan kota Ling, perjalanan ini benar-benar terlalu berbahaya. Itu benar-benar membuatku merasa seolah-olah waktu telah lama berlalu. Untungnya, kami selamat dari musibah dan mendapat banyak hal, haha. Di bawah rencana jahat dan pengejaran gila keluarga Feng dan Sateret Ice Manor, sungguh merupakan sebuah keajaiban bahwa kita bisa selamat. Ling Feng menatap Qin Lai dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, selain itu, kami juga memperoleh banyak batu roh dan bahan roh serta berkontribusi pada pavilion nebula. Hem, rangkaian pertemuan ini benar-benar menakutkan. Semua orang memandang Qin Lai. Mereka semua tahu bahwa tanpa penampilan Qin Lai yang memukau, keluarga Ling akan hancur selamanya. Semua pria akan terbunuh, dan situasi Ling Yuxi dan Ling Ying akan lebih tragis. Hidup akan lebih buruk daripada mati. Bahkan Liu Yan dan Gao Yu tidak akan mampu lolos dari kematian dan akan dimusnahkan bersama mereka. Qin Lai, saat kau datang ke kota keluarga Ling di masa depan, apakah kau masih akan bersikap bodoh? Ling Yuxi mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Mereka akan segera tiba di kota Ling. Tadi malam, dia telah berganti pakaian praktisi bela diri dan mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda. Gaun panjang itu dihiasi bunga-bunga, dan kristal biru menjuntai di sudut gaun itu, menonjolkan keanggunan dan kecantikannya yang sederhana. Matanya yang indah juga dipenuhi warna saat bergerak, membuatnya tampak berseri-seri. Selama perjalanan ini, keluarga Ling tidak hanya memperoleh banyak batu roh dan material roh, mereka juga berkontribusi pada pavilion nebula dan memenangkan hati Liu Yan. Bahkan masalah yang telah mengganggunya sejak lama telah sepenuhnya dihilangkan. Tunangannya bukan hanya tidak bodoh sama sekali, dia juga sangat luar biasa dan melindunginya dengan segala cara. Dengan lebih sedikit kekhawatiran dan lebih banyak kegembiraan, suasana hatinya sangat baik. Senyum tipis selalu tersungging di wajahnya, membuatnya berseri-seri. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang melihat bahwa Ling Yuxi dan Qin Lai semakin dekat. Mendengar kata-katanya yang menggoda tentang Qin Lai, mereka semua tertawa dan menatap Qin Lai. Saya tidak main-main, itu hanya kondisi kultivasi. Mungkin akan terjadi lagi di masa mendatang, jangan ribut. Qin Lai tersenyum pahit dan menjelaskan dengan putus asa, jadi, ketika kamu melihatku di kota Ling di masa depan, jangan kaget. Hem, aku berkultivasi di alam itu, itu saja. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. He he, aku tidak akan terkejut apapun yang kau lakukan di masa depan. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan bisa memperbaiki artefak roh kelas 5 fana milik Liu Yan. Kau bahkan lebih hebat dari kakekmu saat itu. Katakan padaku, apa lagi yang bisa kita temukan aneh di masa depan. Terlalu banyak hal aneh, jadi tidak aneh lagi. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka mengatakan bahwa Qin Lai memiliki terlalu banyak hal aneh, jadi mereka lama-kelamaan terbiasa. Lupakan saja, aku tidak akan bicara dengan kalian lagi. Aku akan pergi ke Gunung Herbal untuk menaruh kristal api. Aku akan pergi ke kota sebentar lagi untuk makan makanan hangat seperti biasa. Kalian pergilah dulu, jangan menungguku. Aku akan segera ke sana, kata Qin Lai sambil tersenyum. Aku akan kembali bersamamu. Ling Yusi tersenyum dan berkata dengan wajar, aku sudah pergi selama hampir sebulan. Tidak perlu terburu-buru. Silakan saja, aku akan menunggumu sebentar. Kami tidak terburu-buru. Kami akan menunggumu di sini sebentar, kata Ling Xiao dengan sangat setia. Ling Xin melotot padanya. Bodoh, Nona muda ingin menghabiskan waktu berdua dengan Qin Lai. Kau benar-benar bodoh. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tersadar. Mereka semua terkekeh dan menatap keduanya dengan menggoda. Ling Yusi sedikit malu. Wajahnya memerah dan dia memarahi. Kamu terlalu banyak bicara. Setiap saat sama saja. Ling Xin tidak marah. Dia menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Maafkan aku, Nona muda. Ini salahku. Suaraku terlalu keras. Qin Lai terdiam, namun hatinya merasa sedikit hangat. Dia tidak dapat mengingat apapun dari 10 tahun yang lalu. Selama 5 tahun ini, dia berlatih sendirian dan hampir tidak pernah berhubungan dengan orang-orang seusianya. Hal ini terkadang membuatnya tampak sedikit antisosial. Namun, berinteraksi dengan keluarga Ling akhir-akhir ini membuatnya merasa sangat nyaman dan hangat, terutama Ling Yusi. Kalau begitu aku akan pergi ke Gunung Herbal dulu. Sambil tersenyum, dia menganggup pada semua orang dan berjalan menuju Gunung Herbal. Setelah dia pergi, Ling Xin dan yang lainnya sangat bijaksana dan segera mengambil inisiatif untuk kembali ke keluarga Ling. Hanya Ling Ying yang cemberut. Dia sedikit tidak mau, seolah-olah dia ingin tinggal dan menunggu Qin Lai. Dasar gadis kecil, mereka sudah bertunangan. Kenapa kau masih saja terlibat? Ling Xiao menariknya dan mengingatkannya dengan suara pelan. Ini hanya pertunangan, bukan pernikahan sungguhan. Serius deh, lupakan saja, aku mau ikut saja dengan kalian. Ling Ying bergumam pelan. Ling Yusi melihat semuanya. Dia tidak mengatakan apapun kepada Ling Ying. Setelah merenung sejenak, dia berkata kepada semua orang, Qin Lai telah berlatih keras selama lima tahun terakhir. Akulah yang mengganggu kehidupannya yang damai dan membuatnya terlibat dalam masalah sepele keluarga Ling. Setelah jeda, dia mengerutkan kening dan melanjutkan, masalah-masalah keluarga Ling yang rumit seharusnya tidak dibebankan kepadanya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, saat kita kembali ke kota, jangan katakan apapun tentang dia. Jika dia ingin berkultivasi dengan tenang, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk membiarkannya. Ya, kami mengerti. Meskipun keluarga Ling punya banyak masalah yang rumit, itu semua adalah masalah kami. Kami tidak seharusnya memaksakannya. Ling Feng menganggup dan dengan tegas memperingatkan semua orang, ketika kita kembali ke kota keluarga Ling, jangan katakan apapun tentang Qin Lai. Jika tidak, jika orang lain mengetahui tentang kemampuan ajaib Qin Lai, mereka pasti akan mengganggu Qin Lai. Ini pasti akan memengaruhi kultifasinya. Semua orang menyatakan bahwa mereka mengerti dan bersumpah bahwa mereka tidak akan berbicara terlalu banyak tentang masalah Qin Lai. Segera setelah itu, atas desakan Ling Feng, semua orang kembali ke kota keluarga Ling. Ling Yusi berdiri dengan anggun dan menunggu sendirian di kaki Gunung Her. Tiba-tiba dia teringat saat Qin Lai disergap dan dia menggendong Qin Lai kembali ke kota keluarga Ling. Saat itu, dia masih memeluk erat paha Qin Lai. Sementara itu, Qin Lai sedang berbaring telentang, menempel erat di punggung dan pantatnya. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah orang itu sudah bangun saat itu? Ketika dia memikirkan hal ini, matanya berbinar dan wajahnya menampakkan ekspresi yang menawan dan mengharukan. Di tambang Gunung Herbal, Qin Lai baru saja memasuki gua ketika wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Jalan setapak batu yang rumit dan berliku-liku di dalam gua itu dibangun sendiri oleh kakeknya hari demi hari saat ia bercocok tanam. Jalan setapak batu yang bersilangan itu membentuk formasi aneh yang dapat mencegah orang luar masuk. Hal itu memungkinkannya untuk bercocok tanam dengan damai dan memiliki ruang pribadi yang kecil tempat ia dapat benar-benar membebaskan dirinya. Sebelumnya, di bawah tekanan Dujiaolan yang tiada henti, Ling Chengnya tidak punya pilihan selain mengungkap misteri gua tersebut yang menyebabkan keluarga Ling bergegas menjelajahi bagian dalam Gunung Ramuan. Sayangnya, tidak ada satupun praktisi bela diri di kota keluarga Ling yang ahli dalam misteri formasi. Karena tidak mampu menembus misteri tersebut, mereka perlahan-lahan menyerah. Namun, di pintu masuk tambang, ada jejak yang jelas dari formasi yang dihancurkan. Beberapa jalur batu yang berpotongan sebenarnya terhalang oleh batu-batu besar, menyebabkan aliran angin di dalam jalur batu berubah. Selain itu, bahkan ada beberapa jalur batu baru yang telah dibuka, seolah-olah formasi asli sedang dihancurkan. Tidak seorang pun di keluarga Ling yang akan mengerti hal-hal ini. Siapakah orangnya? Kin Lai mengerutkan kening dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang saat ia tergesa-gesa mengikuti langkah awalnya dan memasuki kedalaman gua, ingin melihat apakah ada orang yang memasuki bagian terdalam gua. Itu adalah ruang pribadinya, area kunci untuk melunakkan tahap awal pemberantasan Guntur Surgawi, dan juga sebidang kecil tanah suci di dalam hatinya. Dia tidak akan mengizinkan orang luar masuk. Dengan sangat cepat, ia tiba di gua dan mendapati bahwa semuanya normal. Dari jejak yang terlihat di sepanjang jalan, orang yang telah merusak formasi itu seharusnya tidak dapat masuk. Untungnya, orang itu tidak akan bisa menghancurkan formasi itu untuk sementara waktu. Dia mungkin masih memikirkan cara. Setelah masuk, Kin Lai meletakkan kristal api dengan benar dan berpikir sejenak sambil mengusap dagunya. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jika bukan seseorang dari kota keluarga Ling, lalu siapa lagi? Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia benar-benar berpikir ada harta karun aneh di dalam gua itu? Karena dia tahu Ling Yusi sedang menunggu di luar, dia tidak tinggal lama di dalam gua dan segera pergi. Seperti yang diduga, saat dia meninggalkan gua, dia melihat Ling Yusi berdiri di sana, masih menunggunya di tempat yang sama. Dia tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi pipi Ling Yusi memerah, dan matanya yang indah dipenuhi warna. Dia memiliki persona yang unik, yang tidak sama dengan penampilannya yang anggun dan anggun. Itu juga memberi kesan yang berbeda pada Kin Lai. Apa yang sedang kamu pikirkan, begitu terpesona. Kin Lai diam-diam datang di belakangnya dan tiba-tiba berteriak pelan. Tubuh Ling Yusi yang halus tiba-tiba bergetar. Dia jelas terkejut. Ketika dia menyadari bahwa orang yang datang adalah dia, dia tersenyum dan menatapnya dengan nakal. Dia tersenyum penuh arti dan berkata, aku berpikir bahwa ketika aku menggendong seseorang kembali, apakah seseorang sudah bangun? Wajah Kin Lai berkedut karena kecerobohannya. Tepat saat dia hendak menyangkalnya, Ling Yusi sudah merasakannya dengan tajam dan berteriak, jadi begitu. Aku baru tahu kalau kamu begitu jahat. Kin Lai tertawa canggung dan tidak menjelaskan, tidak peduli apa yang dikatakannya. Ling Yusi, di sisi lain, tidak mengejarnya lebih jauh. Setelah tertawa kecil, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, melihatmu memegang tanganku erat-erat selama pertunangan kita dan membantuku berbagi beban, aku akan memaafkanmu. Saat itu, dia menanggung ejekan dan hinaan dari orang-orang di klannya, menanggung kata-kata kasar dari keluarga Du, dan di saat-saat yang paling menyedihkan dan tak berdaya baginya, Kin Lai lah yang memegang tangannya dengan erat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan dalam kegelisahannya. Kukunya menembus telapak tangan Kin Lai, tetapi Kin Lai tidak bersuara. Setelah perjalanan ke gunung Celestial Wolf, dengan kecerdasan dan hatinya yang murni, dia secara alami dapat menebak bahwa Kin Lai sedang terjaga saat itu. Setiap kali dia memikirkan saat itu, hatinya dipenuhi dengan emosi. Kejadian itu saja sudah cukup baginya untuk memaafkan semua kesalahan Kin Lai. Selain itu, di lubuk hatinya, dia tidak terlalu mempermasalahkan pikiran-pikiran jahat Kin Lai. Pembentukan jalan batu di dalam gunung herba saat ini sedang dirusak oleh seseorang. Pihak lain seharusnya bukan seseorang dari kota keluarga Ling. Menurutmu siapa orangnya? Untuk menghindari kecanggungan dan mengalihkan topik, Kin Lai mengemukakan penemuan yang baru saja dibuatnya dan menjelaskan situasinya secara singkat. Ia berkata, orang itu tahu tentang formasi dan seharusnya menjadi seorang artifiser. Namun, levelnya tampaknya tidak tinggi. Bahkan setelah menghabiskan waktu yang lama, ia masih tidak bisa menembusnya. Tidak perlu menebak, itu pasti ulah Du Jiao Lan. Dia pasti telah memberitahu Duhaitian tentang situasi di gunung herbal, dan Duhaitian mengatur agar seseorang datang dan memecahkannya. Ling Yusi berkata dengan tegas, dia sudah lama ingin menguasai gunung ramuan. Dia selalu berencana untuk menggantikan ayahku dan mengambil aliposisi patriark keluarga Ling. Keajaiban gunung ramuan merupakan titik terobosan baginya, jadi tentu saja, dia akan memperhatikannya. Kin Lai mendengarkan dengan diam, alisnya perlahan mengerut dan wajahnya menjadi gelap. Formasi aneh di dalam gunung herp diatur secara pribadi oleh kakeknya. Bahkan jika seseorang benar-benar ingin menghancurkannya, hanya dia yang bisa melakukannya. Orang luar tidak diizinkan ikut campur. Gua itu adalah sebidang kecil tanah suci di dalam hatinya. Itu adalah satu-satunya ruang pribadinya. Bahkan jika dia tidak membawa Ling Yusi ke dalam, bagaimana mungkin dia membiarkan orang luar masuk. 44. Kin Lai dan Ling Yusi berjalan berdampingan di jalan setapak pegunungan, berbincang sepanjang jalan saat mereka berjalan santai menuju kota keluarga Ling. Begitu mereka memasuki kota keluarga Ling, keduanya mendengar kutukan Dujiaolan yang menusuk telinga datang dari arah halaman patriar keluarga Ling. Ekspresi Ling Yusi berubah saat dia berkata kepada Kin Lai, kamu kembali dan beristirahat dulu, aku akan melihat apa yang terjadi. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru bergegas menuju rumah patriark. Keluarga Ling Cheng Ye tinggal di pusat kota keluarga Ling, tepat di sebelah lapangan latihan bela diri. Itu juga merupakan lokasi aulah leluhur keluarga Ling, yang selalu menjadi milik patriark. Pada saat ini, terdengar pertengkaran hebat dari arah itu, dan dari kejauhan, banyak anggota keluarga Ling telah berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Kin Lai tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak. Pikirannya bergerak sedikit, dan tatapannya kosong saat dia berjalan dengan acuh-ta'acuh ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat terjadinya pertengkaran itu, halaman keluarga Ling di belakang lapangan latihan bela diri. Saat dia tiba, dia menemukan bahwa Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya juga telah tiba sebelum dia, dan semuanya berdiri di samping Ling Cheng Ye. Setelah Ling Yusi bergegas dengan ekspresi cemas, dia juga datang ke sisi ayahnya dan diam-diam bertanya kepada saudara perempuannya Ling Xuan Xuan apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Du Jiao Lan, Du Kishan, Du Heng, dan sekelompok praktisi bela diri yang diatur oleh Du Haitian mencela Ling Cheng Ye, menunjuk Ling Xuan Xuan dan mengutuknya dengan kejam. Di samping keluarga Du, putra bungsunya, Du Fei, terbaring di atas tandu, wajahnya sepucat kertas, tampak seperti berada di ambang kematian. Ada beberapa goresan di wajah Ling Cheng Ye, tampaknya disebabkan oleh perilaku Du Jiao Lan yang tidak masuk akal. Tiga tetua keluarga Ling, Ling Kangan, Ling Siang, dan Ling Bo, juga telah tiba, ekspresi mereka berat saat mereka mencoba membujuk kedua belah pihak. Di sekeliling halaman, banyak petinggi keluarga Ling berkumpul, semuanya menunjuk ke arah ibu dan anak keluarga Du, menuduh mereka dengan ekspresi marah. Kin Lai berdiri di sudut kerumunan yang tidak mencolok dan mendengarkan dengan tenang selama beberapa saat. Lambat laun, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Suatu malam dua hari yang lalu, nafsu Du Fei meluap ke surga saat ia memanfaatkan tidur Ling Suan Suan untuk menghisapnya. Ia ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Ling Suan Suan, tetapi ia ketahuan oleh Ling Suan Suan tepat pada waktunya. Du Fei, yang baru berada di level ke-6 pemurnian, terluka parah oleh Ling Suan Suan. Beberapa tulang rusuknya patah, dan bahkan perhiasan keluarganya ditendang dengan kejam. Ada kemungkinan ia akan lumpuh. Setelah kejadian itu, Du Jiao Lan menjadi marah dan menuduh Ling Suan Suan memfitnah putranya dan sengaja menyerangnya. Malam itu, dia dan Ling Cheng Yeh hampir bertengkar. Ketika Ling Cheng Yeh mendengar bahwa Du Fei sedang merencanakan sesuatu terhadap Ling Suan Suan, amarahnya membumbung tinggi, dan dia bertengkar dengan Du Jiao Lan. Baru setelah dibujuk oleh tiga tetua keluarga Ling, mereka berdua akhirnya berhenti saling memaki. Setelah Du Jiao Lan kembali, dia memeriksa luka-luka Du Fei dan menemukan bahwa luka-lukanya semakin memburuk. Dia kemudian berulang kali datang untuk mengganggu dan membuat keributan. Termasuk hari ini, ini sudah keempat kalinya. Ling Cheng Yeh, kalian menindas kami, para yatim dan janda, dengan memperlakukan kami seperti bukan siapa-siapa. Bukan. Bagus. Tunggu saja, keluarga ku akan segera datang. Du Jiao Lan memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, mengaum seperti singa betina. Sepupuku akan datang ke sini sore ini. Aku ingin melihat bagaimana kau, Ling Cheng Yeh, masih bisa berjalan dengan anggun saat waktunya tiba. Pelacur kecilmu itu dengan jahat memfitnah anakku dan memukulinya sampai seperti itu. Aku pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kamu jalang. Seluruh keluarga Dumu adalah sekumpulan anjing rendahan dan pelacur. Mata Ling Suan-Suan benar-benar merah saat dia memarahi balik tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Penampilannya yang menggertakkan gigi membuatnya tampak seperti harimau betina kecil. Putramu pantas mendapatkannya. Setelah Ling Yusi menanyakan seluk-beluk masalah ini, wajahnya yang menawan juga menjadi sedingin es. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Du Jiao Lan dan berteriak, Du Fei melakukan hal seperti itu, tidak membunuhnya sudah merupakan hal yang sopan. Bagaimanapun juga, Suan-Suan tetaplah adik perempuannya. Baginya melakukan hal seperti itu, dia lebih buruk dari seekor binatang. Ya, dia hanya seekor binatang. Pantas saja dia dihukum, ini benar-benar dosa. Tidak membunuhnya saja sudah dianggap hukuman ringan. Benar sekali, benar sekali. Semua anggota keluarga Ling yang ada di sekitar dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan teriakan mereka bergemas satu demi satu. Bagus, sangat bagus. Keluarga Lingmu menindas kami orang luar, bukan? Paru-paru Du Jiao Lan hampir meledak karena marah saat matanya bersinar dengan cahaya beracun yang samar. Tunggu saja, ketika sepupuku datang dari pavilion Nebula, mari kita lihat apakah kalian semua masih bisa bersikap pantang menyerah. Jika aku tidak mendapatkan keadilan untuk anakku, aku, Du Jiao Lan, akan meninggalkan kota keluarga Ling dan tidak akan pernah kembali. Mendengar dia menyebut nama Du Haitian, banyak anggota keluarga Ling yang tadinya berteriak-teriak, tiba-tiba terdiam. Du Haitian adalah salah satu dari lima tetua agung Nebula Pavilion. Ia berada di tahap tengah Natal Opening Realm, dan dikatakan bahwa ia akan segera menerobos ke tahap akhir Natal Opening Realm. Kekuatannya sendiri lebih kuat daripada Ling Cheng Ye, dan ia juga memiliki tiga praktisi bela diri Natal Opening Realm tahap awal di bawah komandonya. Selain itu, Du Haitian adalah ajudan terpercaya Wakil Master Pavilion Nebula lainnya, Liu Yun Tao, dan sangat dihormati oleh Liu Yun Tao. Kekuatan pribadi Du Haitian berada pada level yang lebih tinggi daripada keluarga Ling, dan dia secara pribadi mewakili Nebula Pavilion. Jika dia benar-benar datang, keluarga Ling akan sangat sulit dihadapi. Apa? Tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak berani berbicara lagi. Melihat banyak anggota keluarga Ling terdiam saat mendengar nama Du Haitian disebut, Du Jiolan menjadi sombong dan berkata dengan dingin, Dengarkan, kalian semua. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untuk anakku kali ini. Aku pasti akan membuat jalan kecil itu membayar harganya. Matanya sedingin dan sekejam lidah ular berbisa saat dia menatap Ling Suan-Suan. Ditatap oleh tatapannya yang dingin dan menyeramkan, Ling Suan-Suan merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Tubuhnya yang halus tidak dapat menahan sedikit gemetar saat dia berkata dengan suara kecil, Kaka, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku menyebabkan masalah besar bagi ayah dan keluarga? Setelah terdiam sejenak, dia berkata lagi sambil menangis, Binatang buas Du Veil lah yang sudah gila. Aku, aku benar-benar tidak tahan lagi padanya. Tidak apa-apa, jangan takut. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia pantas mendapatkannya. Ling Yusi menggenggam tangannya rat-rat dan dengan lembut menghiburnya, Kali ini, kita telah memberikan kontribusi besar bagi pavilion nebula di Gunung Celestial Wolf, jadi kita tidak perlu takut padanya. Du Hai Tian, jangan terlalu khawatir. Jika itu aku, aku juga tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Setelah dihibur seperti ini, Ling Xuan Xuan jelas jauh lebih tenang. Jejak rasa bersalah dan khawatir di wajah kecilnya yang polos berkurang. Di sudut kerumunan, Kin Lai mengamati dengan diam-diam selama beberapa saat. Ia menemukan bahwa ketika kedua bersaudara itu, Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Zi, mendengar bahwa Du Hai Tian akan datang pada sore hari, ekspresi mereka jelas sedikit berubah. Tampaknya meskipun kedua saudara itu tampak tidak mau mengalah di permukaan, pada kenyataannya, mereka masih sangat takut kepada Du Hai Tian. Jika mereka berdua saja seperti ini, lalu bagaimana dengan anggota keluarga Ling yang lain? Pada saat ini, semua anggota keluarga Ling, termasuk ketiga tetua, mengerutkan kening dalam-dalam. Banyak orang yang berteriak dengan keras juga terdiam. Seolah-olah keberadaan Du Hai Tian seperti gunung yang menekan dada mereka, menyebabkan hati mereka menjadi sangat berat dan sesak. Di sisi lain, Du Jiao Lan dan yang lainnya, sekarang setelah mereka memiliki pendukung yang dapat diandalkan, masing-masing dari mereka menjadi sombong dan angkuh, menghapus kemunduran mereka sebelumnya. Paviliun Nebula hanyalah pasukan tingkat batu kapur, tetapi bagi pasukan yang bergantung seperti keluarga Ling, mereka adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Du Hai Tian hanyalah seorang tetua Paviliun Nebula, tetapi ia mampu menekan semua anggota keluarga Ling sedemikian rupa. Hal ini menyebabkan Kin Lai merasa heran, dan dia juga memperoleh pemahaman baru tentang hirarki yang kejam dan dingin di antara berbagai tingkatan pasukan alam roh. Kita akan menunggu di sini sampai pamanmu datang. Kalau dilihat dari waktu, mereka pasti akan segera tiba. Kalau sudah waktunya, kita akan melunasi utang kita dengan keluarga Ling. Du Jiao Lan dan beberapa anggota keluarga Du menemukan tempat dan duduk, jelas bersiap untuk melakukan langkah besar. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Ling yang merasa berat hati, dan tatapan mereka ke arah ibu dan anak keluarga du tampak waspada dan gelisah. Ling Cheng Ye mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Ling Cheng Xi, dan memanggil Ling Yu Xi, Ling Feng, dan yang lainnya kembali ke Aola di dalam halaman. Kemudian, dia bertanya, bagaimana perjalananmu ke Gunung Celestial Wolf? Ling Feng, Ling Xin, Ling Xiao, dan yang lainnya tertarik oleh keributan itu begitu mereka kembali, dan mereka semua berkumpul di sini tanpa sempat melapor. Pada saat itu, mereka semua dipanggil ke Aola, dan mendengar pertanyaan Patriark, ekspresi mereka semua gembira. Itu sangat mendebarkan. Ling Xiao adalah orang pertama yang menjawab, Patriark, kamu tidak tahu, tapi perjalanan ini bisa dikatakan sangat berbahaya, dan itu semua karena Kin Lai. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Ling Cheng Ye, Ling Cheng Xi, dan Ling Xuan Xuan semuanya jelas terkejut, dan mereka semua memandang ke arah Ling Xiao dengan aneh. Kin Lai juga pergi. Bagaimana dia sampai di sana? Ling Cheng Ye menatap Ling Yu Xi dengan dalam, tidak heran aku tidak melihatnya akhir-akhir ini. Jadi dia pergi bersamamu ke Gunung Serigala Surgawi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah si idiot itu menjadi beban bagimu? Mengapa dia mengikutinya? Apakah dia menunda misimu? Ketika Ling Xuan Xuan mendengar Ling Xiao berkata, semua ini karena Kin Lai, dia mengira keberadaan Kin Lai telah menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Dia mengerutkan kening dan mendengus, Serius, kalian benar-benar membawa orang bodoh untuk menjalankan misi Nebula Pavilion. Apa kalian gila? Saat kata-kata ini keluar, dia mendapati bahwa tatapan Ling Yu Xi, Ling Feng, Ling Xin, Ling Xiao, dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi sedikit aneh. Terutama Ling Xin dan Ling Xiao, ketika mereka menatapnya, ekspresi mereka dingin, dan mereka jelas sangat tidak senang, seolah-olah mereka sangat tidak puas dengan kata-katanya. Hal ini menyebabkan Ling Xuan Xuan tiba-tiba membeku. Apa yang telah terjadi? Orang-orang ini, apa yang terjadi? Dia merasa bingung dalam hatinya. Jika bukan karena si bodoh yang dibicarakan Nona kedua, kita semua pasti sudah mati mengenaskan. Nona pertama dan Ling Ying mungkin akan menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Huff, Ling Xin tiba-tiba mendengus dingin. Ling Xiao juga mengejek, jika bukan karena Kin Lai, kita semua pasti sudah mati sekarang. Adik kecil, kamu harus menahan perasaan kamu di masa depan. Kin Lai, adalah penyelamat kita. Ling Yuxi mendesah pelan dan juga memarahi, jangan membuat tebakan liar sebelum kebenarannya jelas. Ling Xuan Xuan tidak menyangka bahwa kata-katanya yang biasa saja justru mengundang tatapan marah dan ejekan dari semua orang. Hal ini menyebabkan wajah mungilnya menegang, berganti-ganti antara hijau dan putih. Itu sangat memalukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ling Feng, ceritakan pada kami. Teriak Ling Cheng Ye, matanya sedikit berbinar, dan dia tampak sangat penasaran. Benar sekali. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kalian semua berubah pikiran tentangnya? Ling Cheng Ye juga bertanya dengan cemas. Kepala keluarga, kepala keluarga, orang-orang Nebula Pavilion telah tiba. Pada saat ini, teriakan kaget dari anggota keluarga Ling terdengar dari luar. Nada suara mereka jelas sedikit ketakutan, selain penatua Duhaitian, ada juga penatua Ye Yang Kiu, yang bertanggung jawab atas Aula Disiplin. Keduanya bahkan membawa master Aula mereka. Segalanya tidak terlihat baik. Saudara-saudara keluarga Ling yang awalnya bertanya tentang situasi Kin Lai, ekspresi mereka berubah drastis. Setelah saling memandang, mereka semua bisa melihat ketakutan dan kegelisahan di mata masing-masing. Duhaitian sendiri sudah cukup membuat keluarga Ling pusing. Ditambah dengan Ye Yang Kiu dari Balai Disiplin. Kulit kepala kedua bersaudara itu sudah mati rasa. Mengapa Ye Yang Kiu kembali? Saya tidak mendengar kalau dia berhubungan baik dengan Duhaitian. Kapanpun Ye Yang Kiu dari Balai Disiplin muncul dalam pasukan bawahan, biasanya akan disertai dengan hukuman yang paling berat. Apa kesalahan keluarga Ling saya? Bagaimana kita bisa menarik perhatian Ye Yang Kiu? Tubuh Ling Cheng Ye sedikit gemetar saat dia berteriak, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Hanya saja, masalah suan-suan yang melukai Du Fei dengan parah pasti tidak akan mengganggu Ye Yang Kiu. Terlebih lagi, Ye Yang Kiu selalu menjadi orang yang tegas. Di pavilion Nebula, dia tidak memberi muka kepada siapapun selain master pavilion. Dia bahkan tidak memberi muka kepada dua wakil master pavilion, Kang Hui dan Liu Yun Tao. Dia pasti tidak akan datang ke keluarga Ling untuk masalah sepele seperti itu. Ling Cheng Xi juga menjadi takut. Ye Yang Kiu adalah tetua ola disiplin pavilion Nebula. Kemanapun dia muncul, biasanya disertai dengan hukuman yang paling berat. Kedatangannya membuat semua orang di keluarga Ling merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. 45. Di pintu masuk kota keluarga Ling, sekelompok praktisi bela diri yang mengenakan seragam pavilion Nebula muncul dengan ekspresi dingin. Kelompok praktisi bela diri ini jelas terbagi dalam dua kubu. Satu adalah tetua Du Haitian, dan yang lainnya adalah tetua ola disiplin Ye Yang Kiu. Kedua kubu bersatu, tetapi mereka jelas terpisah. Du Haitian bertubuh tinggi dan kurus, dengan wajah putih dan janggut pendek. Ia berpakaian seperti seorang sarjana, dan matanya dalam, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Ye Yang Kiu bertubuh kurus dan pendek. Tidak diketahui apakah itu karena metode kultifasinya yang istimewa atau alasan lain, tetapi kulitnya berwarna hijau tua, membuatnya tampak sangat aneh. Matanya juga gelap dan dingin, dan tubuhnya memancarkan aura kejam yang membuat orang menjauh. Du Haitian berjalan berdampingan dengannya menuju kota keluarga Ling, diikuti oleh bawahan mereka. Sebagai tetua pavilion Nebula, Ye Yang Kiu bertanggung jawab atas ola disiplin, dan Du Haitian bertanggung jawab atas pertempuran eksternal. Ia sering membawa bawahannya untuk berperang melawan kekuatan lawan atau memburu binatang buas di dunia luar. Biasanya, kedua belah pihak tidak akan berinteraksi apapun, tetapi jika bawahan Du Haitian melakukan kejahatan, maka Ye Yang Kiu berhak menghukum mereka. Sebagai tetua ola disiplin terpenting di pavilion Nebula, Ye Yang Kiu terkenal karena sifatnya yang tidak kenal ampun di pavilion Nebula. Selama seseorang di bawah komando tetua agung manapun melanggar aturan pavilion Nebula dan jatuh ke tangannya, dia pasti akan menanganinya tanpa pandang bulu. Dia tidak akan memberikan muka apapun kepada siapapun, bahkan kepada dua wakil master pavilion. Karena itu, reputasi Ye Yang Kiu menyebar luas. Para praktisi bela diri di pavilion semuanya takut padanya, takut mereka akan jatuh ke tangannya. Pena Tua Ye, mengenai pengkhianatan keluarga Ling, apa pendapatmu? Du Haitian tiba-tiba bertanya. Beberapa hari yang lalu, Patriar keluarga Feng, Feng Bin, secara pribadi mengirim pesan ke pavilion Nebula yang mengatakan bahwa keluarga Ling berkolusi dengan Sateret Ice Manor untuk merencanakan tambang Celestial Wolf Mountain, yang menyebabkan keluarga Feng dan Gao hampir sepenuhnya musnah. Bahkan nasib Liu Yan tidak diketahui. Feng Bin juga memberikan surat antara Ling Cheng Ye dan Sateret Ice Manor, yang mengatakan bahwa Feng Yi menemukannya di tubuh keluarga Ling yang telah meninggal, meminta pavilion Nebula untuk menghukum keluarga Ling dengan keras. Pada surat yang diserahkan itu terdapat tanda tangan pribadi tetua Sateret Ice Manor, Yan Dewu, dan bahkan terdapat stempel unik milik Sateret Ice Manor. Setelah Ye Yang Kiu memeriksanya dan memastikan bahwa segel itu memang milik Sateret Ice Manor, dia sangat terkejut dan membawa bawahannya ke kota keluarga Ling. Du Haitian, yang khawatir mencari alasan untuk berurusan dengan keluarga Ling, bergegas datang dengan alasan bahwa sepupunya juga ada di keluarga Ling ketika dia mendengar tentang ini. Dia ingin membantu Ye Yang Kiu menekan keluarga Ling. Apakah keluarga Ling menghianati kita atau tidak, kita belum bisa mengambil kesimpulan untuk saat ini. Masalah ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Ekspresi Ye Yang Kiu tampak gelap saat dia berkata dengan dingin, jika itu benar, semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan dibunuh. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, kalau adikmu dan keponakanmu juga tahu tentang masalah ini, hef, mereka juga akan ditindak. Saat dia mengatakan ini, Du Haitian merasakan hawa dingin di hatinya. Sambil tertawa dua kali, dia buru-buru berkata, Penatua Ye terlalu khawatir. Kaka perempuan dan keponakanku tidak pernah berhubungan baik dengan Ling Cheng Ye, jadi mustahil bagi mereka untuk mengetahui hal ini. Aku harap Penatua Ye akan menyelidiki ini secara menyeluruh dan tidak membuat kesalahan. Aku akan mencari tahu, kata Ye Yang Kiu acuh tak acuh. Du Haitian mengerutkan kening dan menatap ke arah kuil leluhur keluarga Ling dengan mata dingin. Dia telah menerima berita bahwa Du Fei telah terluka parah di sepanjang jalan. Pada saat itu, dia telah memutuskan untuk membuat keluarga Ling membayar harganya dan menghapus nama Ling Cheng Ye sepenuhnya dari kota keluarga Ling. Halaman rumah keluarga Ling. Ling Cheng Ye dan saudaranya keluar bersama tiga tetua klan untuk menyambut tetua pavilion Nebula yang baru saja tiba. Wajah para anggota klan keluarga Ling yang berkumpul di sini semuanya muram, dan mata mereka jelas dipenuhi kepanikan. Mereka juga ketakutan dan gelisah dengan kedatangan Ye Yang Kiu. Mereka tidak tahu mengapa tetua balai disiplin ini, yang terkenal karena kekejamannya, datang ke kota keluarga Ling. Di sisi lain, Du Jiaolan dan yang lainnya sangat gembira dan diam-diam bersemangat sambil berpikir, bahkan Ye Yang Kiu pun diundang. Kali ini, mari kita lihat bagaimana keluarga Ling Mu akan mati. Qin Lai bersembunyi di antara anggota keluarga Ling di belakang kerumunan dan tidak menarik perhatian. Dia mengamati perkembangan situasi dengan dingin dan juga terkejut. Bahkan tetua balai disiplin juga datang. Apakah pantas membuat keributan besar hanya karena Ling Suansuan melukai seseorang? Seharusnya tidak, pasti ada alasan lain. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat kembali perjalanannya ke Gunung Serigala Surgawi serta analisis Ling Feng dan Ling Yusi sebelum dia kembali. Hah! Ketika dia tengah asyik berpikir, tiba-tiba dia merasakan sebuah tatapan tajam melesat dari arah para anggota klan keluarga Ling. Setelah memperhatikan, dia menemukan bahwa tatapan itu sebenarnya datang dari Ling Suansuan. Ling Suansuan berdiri di belakang Ling Cheng Ye dan di sebelah kiri Ling Yusi, jadi dia bisa melihatnya dari sudut itu. Tatapan mata yang cerah itu dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, kebingungan, dan emosi kompleks lainnya. Itu jelas berbeda dari penghinaan dan penghinaan sebelumnya. Ini menyebabkan Kin Lai sedikit tertegun karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Si idiot itu, apa yang baru saja dia pikirkan. Sesaat, matanya begitu jernih dan cemerlang. Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Ling Suansuan menatap Kin Lai dari jauh, hatinya bergejolak. Mengapa kakak dan Ling Xin begitu protektif terhadapnya? Apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan ini? Hatinya kacau, dan dia merasa tidak bisa melihat Kin Lai dengan jelas lagi. Dia tidak tahu apakah si idiot itu adalah Kin Lai, atau apakah orang dengan mata jernih itu adalah Kin Lai yang asli. Selamat datang di keluarga Ling, Tetua Ye dan Tetua Du. Tepat ketika dia merasa kesal luar biasa, ayahnya Ling Cheng Ye berteriak keras, menariknya kembali ke dunia nyata. Dia melirik Du Haitian yang perlahan mendekat dan Ye Yang Kiu yang muram dan menyeramkan, dan wajah mungilnya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menjadi menyesal, menyesali bahwa dia telah memberikan pukulan berat kepada Du Fei dan membawa masalah besar bagi keluarga. Saudara laki-laki Paman Ketika Du Jaolan, Du Heng, dan Du Fei melihat Du Haitian muncul, mereka semua tampak gembira dan segera berteriak. Berbaring di atas tandu, mata Du Fei benar-benar merah, dan dia tampak seolah-olah telah menderita keluhan yang tak ada habisnya. Du Haitian melihat penampilan Du Fei yang menyedihkan, dan wajahnya bergetar dua kali. Dia menganggup ringan ke arah Du Jaolan dan yang lainnya, menunjukkan dengan matanya bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dan membiarkan mereka bersantai. Seorang praktisi bela diri di sampingnya juga berjalan ke sisi Du Jaolan dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Hal ini membuat Du Jaolan terkejut dan tatapannya ke arah Ling Cheng Ye dipenuhi dengan kegembiraan. Para tetua, silakan mengobrol di aula utama. Ling Cheng Ye membungkuk sedikit. Du Haitian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu, mari kita bicara di sini saja. He he, kalian benar-benar punya nyali untuk melakukan hal seperti itu dan masih berani tinggal di kota keluarga Ling. Mengapa kau tidak melarikan diri ke Sateret Ice Manor? Apakah karena Sateret Ice Manor hanya mempermainkanmu, dan tidak mau menerima keluarga Ling? Ketika kata-kata ini keluar, wajah semua anggota keluarga Ling tiba-tiba berubah, dan masing-masing dari mereka gemetar ketakutan. Terlibat dengan Sateret Ice Manor adalah masalah besar yang akan menyebabkan kepunahan keluarga mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Aku tidak tahu, apa maksud tetua Du dengan ini. Wajah Ling Cheng Ye pucat, suaranya bergetar saat dia menggertakkan giginya. Dia menatap Ye Yang Kiu dan berteriak kata demi kata, keluarga Ling tidak pernah berurusan dengan Sateret Ice Manor. Saya meminta kedua tetua untuk mengerti. Masih mencoba berdebat, Du Haitian berteriak dengan tegas, Feng Bin, kau bahkan telah menunjukkan surat-menyurat antara kau dan tetua Istana S Hancur Yan Dewu. Apa lagi yang ingin kau katakan? Tunjukkan padanya. Wajah Ye Yang Kiu tampak dingin saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Salah satu bawahannya segera berjalan di depan Ling Cheng Ye dan menyerahkan surat itu kepadanya. Ling Cheng Ye memegang surat itu, tangannya gemetar hebat. Dia melihat tulisan tangan yang sangat mirip dengan miliknya, Stempel Sateret Ice Manor, dan balasan Yan Dewu. Ling Cheng Ye merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mendesis, Aku tidak kenal siapapun dari Sateret Ice Manor. Ini jelas-jelas ketidakadilan. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang mengkhianati pavilion Nebula adalah keluarga Feng, bukan keluarga Ling kita. Ling Yusi melangkah keluar dan berdiri di samping ayahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, Keluarga Feng telah lama berjanji setia kepada Sateret Ice Manor. Ini yang dikatakan Feng Ye secara pribadi. Demi Firi Solar Jade milik Celestial Wolf Mountain, Keluarga Feng dan Sateret Ice Manor bersekongkol melawan kita dan hampir membunuh kita semua. Liu Yan dapat menjadi saksi atas hal ini, Jadi tetua Ye, mohon selidiki hal ini secara menyeluruh. Liu Yan adalah salah satu anak buahku, Dan dia belum kembali ke pavilion Nebula. Menurut Feng Bin, Liu Yan kemungkinan besar sudah meninggal. Ye yang kiu terdiam sejenak sebelum berkata, Mengapa kau tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Kata-kata Ling Yusi adalah kebalikan dari kata-kata Feng Bin. Namun, Feng Bin telah memberikan surat dengan tanda tangan Yan Dewu, Sementara keluarga Ling tidak memiliki apapun. Namun, Ling Yusi telah menyebutkan Liu Yan, Yang menyebabkan hatinya tergerak dan berpikir lagi. Seperti ini. Di depan anggota keluarga Ling dan kelompok Ye Yang Kiu, Ling Yusi menjelaskan jalannya kejadian secara rincin. Qin Lai mengetahui rencana jahat keluarga Feng dan memberitahu kita sebelumnya. Di bawah pengepungan keluarga Feng, Qin Lai pertama-tama membunuh Feng Lun, Lalu Feng Jie, dan akhirnya memaksa Feng Yi melarikan diri. Qin Lai membantu Liu Yan memperbaiki artefak roh, perisai heksagonal. Qin Lai mengarahkan kita ke arah yang benar. Pada akhirnya, Qin Lailah yang mengeluarkan patung itu dan menyuruh Raja Serigala Iblis melepaskan kita. Dia kemudian mengejar Sateret Ice Manor, menyebabkan mereka menderita kerugian besar dan memaksa Yan Dewu melarikan diri dengan panik. Petik 2. Petik 2. Dalam deskripsinya, nama yang paling banyak muncul adalah Qin Lai. Saat dia mengucapkan, Qin Lai, dan Qin Lai, satu demi satu, semua anggota keluarga Ling dan praktisi bela diri Nebula Pavilion terkejut. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan berseru dalam hati, masing-masing merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Kedua bersaudara itu, Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Zi, sudah lama menduga bahwa Qin Lai luar biasa. Mendengar ini, mereka sangat gembira. Kedua bersaudara itu saling memandang dan merasakan arus listrik mengalir melalui tubuh mereka, diam-diam gembira. Ling Xuan-Suan, di sisi lain, tercengang saat mendengarkan urayan saudara perempuannya, seolah-olah dia sedang mendengarkan dongeng, pikirannya benar-benar kosong. Apakah itu benar-benar dia? Orang yang mengetahui rencana jahat keluarga Feng terlebih dahulu, memimpin keluarga Ling keluar dari pengepungan, membantu Liu Yan dari pavilion Nebula memperbaiki artefak roh, dan menggunakan Raja Serigala Iblis untuk menyerang istana es yang hancur secara besar-besaran. Adalah orang bodoh yang selama ini aku pandang rendah. Saat dia memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia buru-buru menoleh untuk melihat ke arah tertentu, hanya untuk menemukan bahwa sosok Kin Lai sudah tidak ada di sana. 46. Tidak masuk akal, konyol, siapakah yang akan percaya omong kosong seperti itu? Duhai Tian berteriak, membuyarkan lamunan semua orang dan menyadarkan mereka dari keterkejutan yang tak terbayangkan. Kemudian, dia mencibir Ling Yusi, tidak repot-repot menyembunyikan ejekan di wajahnya. Apakah Kin Lai bodoh atau tidak masih belum diketahui? Tetapi bahkan jika dia tidak bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang praktisi bela diri alam pemurnian akan dapat memanfaatkan setiap kesempatan dan membalikkan keadaan? Menggunakan Raja Serigala Iblis untuk membunuh Sateret Ice Manor bahkan lebih konyol lagi. Sebuah patung kayu biasa ternyata mampu membuat Raja Serigala Iblis dunduk, apakah Anda bercanda? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang yang masih tenggelam dalam keterkejutannya pun menampakkan ekspresi bingung. Kata-kata Ling Yusi sungguh tak masuk akal. Hal ini membuat semua orang ragu dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan Kin Lai saja, tidak mungkin dia bisa mengambil inisiatif dalam segala hal, menyelamatkan anggota klan Ling dari situasi putus asam mereka, dan bahkan melukai praktisi bela diri Sateret Ice Manor dengan parah. Penatua Ye, apakah kau percaya cerita sepihaknya? Du Haitian menenangkan diri dan menoleh untuk bertanya. Ye Yang Kiu juga terdiam. Menurutnya, cerita Ling Yusi terlalu tidak masuk akal dan tidak realistis, jadi dia pun tidak bisa mempercayainya. Yang sebenarnya terjadi adalah keluarga Ling berkolusi dengan Sateret Ice Manor, menyebabkan keluarga Feng dan Gao hampir musnah, dan juga memorbankan Liu Yan di pavilion. Saya pikir cerita Feng Bin lebih masuk akal dan lebih dapat dipercaya. Selain itu, Feng Bin juga memiliki korespondensi antara keluarga Ling dan Sateret Ice Manor. Anda juga telah memeriksanya, dan itu pasti berasal dari Sateret Ice Manor, kata Du Haitian. Aku juga memikirkan sebuah bukti. Pada saat ini, Du Jiao Lan tiba-tiba berjalan keluar dengan senyum tipis dan menatap Ling Yusi dengan tatapan sinis. Kemudian, di bawah isyarat Ye Yang Kiu, dia berkata, ketika si bodoh itu bertunangan dengan Ling Yusi, sebenarnya ada pil seratus vena, pil pembuka laut, dan banyak batu roh bermutu tinggi sebagai hadiah pertunangan. Dengan kekayaan keluarga Ling, mustahil bagi mereka untuk memiliki harta karun seperti itu. Dia mencibir, dia pasti berkolusi dengan Sateret Ice Manor untuk mendapatkannya. Berhentilah memfitnah saya. Itu milik Kin Lai? Apa hubungannya dengan keluarga Lingku? Ling Cheng Ye berteriak cemas. Dia sangat terkejut dengan kata-kata Du Jiao Lan sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Bagaimana bisa orang bodoh itu memiliki pil dan batu roh yang begitu berharga? Kaulah yang menyembunyikannya secara diam-diam. Du Jiao Lan mencibir dan berkata dengan tegas, saat itu, aku merasa aneh karena tiba-tiba ada begitu banyak pil roh dan batu roh. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menemukan sumber benda-benda itu. Baru sekarang aku mengerti bahwa Kaulah yang secara diam-diam menghubungi Sateret Ice Manor untuk mendapatkannya. Anda ingin menggunakan upacara pertunangan untuk membuktikan asal usul pil dan batu tersebut sehingga putri Anda dapat menggunakannya secara terbuka, bukan? Anda benar-benar memiliki rencana yang mendalam. Ketika dia mengatakan itu, keluarga Ling merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Semua orang masih ingat kejadian aneh di acara pertunangan itu. Mereka juga bingung tentang asal muasal pil roh dan batu roh yang muncul di hadiah pertunangan itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak percaya kalau benda-benda itu berasal dari Kin Lai. Hari ini, setelah mendengar perkataan Duhaitian dan Dujiaolan, sebagian anggota keluarga Ling diam-diam curiga bahwa Ling Cheng Ye diam-diam menghubungi Sateret Ice Manor di belakang mereka dan menggunakan harga pengkhianatan Nebula Pavilion sebagai ganti bahan kultifasi Sateret Ice Manor yang berharga. Saat pikiran ini muncul, tatapan mereka ke arah keluarga Ling Cheng Ye berubah. Mereka dipenuhi dengan kecurigaan dan kemarahan. Pengkhianat, tidak diterima oleh siapapun. Bahkan anggota keluarga mereka sendiri tidak dapat menoleransi pengkhianatan semacam ini. Ini jelas merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Melihat tatapan curiga dari anggota keluarga, Ling Cheng Ye dan putrinya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Ling Xuan-Suan sedikit gemetar dan menggertakkan giginya, merasakan tubuhnya semakin dingin. Wajah Ling Yusi juga pucat karena rasa putus asa dan ketidakberdayaan tumbuh dalam dirinya. Dia tidak menyangka kata-kata Dujiaolan begitu tajam dan kejam. Dia menyadari bahwa anggota keluarga Ling telah meremehkan sifat jahat dan kejam Dujiaolan. Kejahatan berat karena mengkhianati Nebula Pavilion sudah cukup untuk membunuh seluruh keluarga mereka. Ini sama saja dengan memasukkan mereka ke dalam kutukan abadi. Aku benar-benar tidak tahu tentang pil roh dan bahan roh itu. Semuanya berasal dari Kin Lai dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lingku. Wajah Ling Cheng Ye menjadi gelap saat dia bersikeras. Dia menatap Dujiaolan seperti binatang buas yang terperangkap. Ini semua dugaanmu sendiri. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa pil roh dan bahan roh itu berasal dari satiret Ice Manor. Ekspresi Dujiaolan juga membeku sebelum dia dengan keras kepala berkata, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat. Ling Cheng Ye bersikeras bahwa dia tidak tahu, dan Dujiaolan tidak dapat membuktikan bahwa benda-benda itu berasal dari satiret Ice Manor. Hal ini membuat semua orang curiga tetapi tidak dapat membuktikannya. Apakah kamu masih menyimpan pil dari waktu itu? Pil pembuka laut, paling baik digunakan saat menerobos ke alam pembukaan Natal. Kamu belum menyempurnakannya, kan? Pada saat ini, Ye Yang Kiu menatap Ling Yusi dan bertanya dengan dingin. Ling Yusi tertegun dan menganggup pelan. Masih ada di sini. Biarkan aku melihat pil pembuka laut. Ye Yang Kiu mengulurkan tangannya. Ling Yusi tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya dengan patuh. Di bawah tatapan semua orang, Ye Yang Kiu mengambil botol giok dan membukanya. Dia menuangkan pil harum dan mengamatinya dengan saksama dengan mata menyipit. Beberapa detik kemudian, raut wajah Ye Yang Kiu tiba-tiba berubah dingin saat dia berkata dengan tegas, itu benar-benar datang dari satiret Ice Manor. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Ling Yusi yang halus tiba-tiba bergetar, matanya yang indah menampakkan ketakutan yang luar biasa. Pikiran Ling Cheng Ye, Ling Suan Suan, dan Ling Cheng Ye juga bergetar. Mereka merasakan semacam ketakutan bahwa surga ingin menghancurkan keluarga Ling. Du Jiao Lan, Du Haitian, dan yang lainnya semua memiliki mata cerah dan ekspresi sangat gembira. Anggota keluarga Ling sangat terkejut. Mereka semua menunjuk Ling Cheng Ye, Ling Suan Suan, dan Ling Yusi dan mengutuk mereka, mengatakan bahwa mereka pantas mati 10 ribu kali karena berani berkolusi dengan satiret Ice Manor. Mereka mengatakan bahwa seluruh keluarga mereka pantas mati. Hanya Ling Xin dan Ling Feng, yang secara pribadi telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan satiret Ice Manor, yang tahu bahwa keluarga Ling pasti tidak akan berkolusi dengan satiret Ice Manor. Oleh karena itu, mereka masih dengan lantang membela Ling Cheng Ye dan yang lainnya, mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang mereka kira. Namun, penjelasan mereka, di mata orang banyak. Tampaknya tidak berdaya. Banyak orang memperlakukan mereka sebagai pengkhianat. Saya memiliki pemahaman mendalam tentang barang-barang satiret Ice Manor. Di atas pil pembuka laut ini, terdapat pola es yang sangat halus. Ini adalah simbol unik para alkemis satiret Ice Manor. Saya yakin bahwa pil pembuka laut ini berasal dari satiret Ice Manor. Dia mengangkat pil itu dan menunjuk ke titik kecil di bawahnya, lalu membawanya ke hadapan Ling Cheng Ye agar dilihatnya. Ling Cheng Ye meliriknya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ye Yang Kiu tidak memfitnahnya. Di dasar pil pembuka laut, memang ada pola es yang sangat kecil yang pecah. Orang hanya bisa melihatnya dengan jelas ketika mereka mendekatkan mata mereka ke sana. Setelah mereka memperoleh pil itu, karena mereka bersiap untuk menggunakannya nanti, mereka tidak membuka botolnya, jadi mereka tidak mengetahuinya. Apa lagi yang ingin kau katakan? Ekspresi Ye Yang Kiu dingin. Pil ini berasal dari Kin Lai, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentangnya. Tetua Ye, mohon putuskan dengan jelas dan berikan keadilan kepada keluarga Ling kami. Mata Ling Cheng Ye memerah saat dia meraung seperti binatang buas. Kamu masih saja berdali ketika kamu sudah mau mati. Duhai Tian berteriak, lalu segera berkata, masalah ini seharusnya hanya keluarga Ling utama yang bersekongkol dengan satiret Ice Manor. Ini tidak ada hubungannya dengan anggota keluarga lainnya. Tetua Ye, mohon putuskan dengan jelas. Pertama, tutup halamannya, perintah Ye Yang Kiu. Bawahannya segera menyebar dan mengepung daerah itu, tidak membiarkan seorang pun keluar. Melihat sikapnya, Duhai Tian langsung tersenyum, sementara wajah Ling Cheng Ye dan yang lainnya pucat pasi. Tangkap mereka yang kembali dari gunung Serigala Surgawi dan geledah mereka, Ye Yang Kiu melanjutkan perintahnya. Para ahli di bawah komandonya melangkah maju dan berjalan menuju Ling Feng dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin, memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Salah satu dari mereka berkata, sebulan yang lalu, Liu Yan masih minum bersamaku. Siapa yang mengira dia akan dibunuh oleh seorang pengkhianat? Sekarang kamu telah jatuh ke tangan kami, bahkan jika kamu ingin mati. Itu tidak akan semudah itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ling Xin sangat marah. Dia mengeluarkan senjatanya dan berteriak dengan ekspresi marah. Bajingan, jelas-jelas keluarga Feng yang memfitnah kita. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh dan berhasil lolos, tetapi kamu malah ingin berurusan dengan kami. Jika bukan karena Qin Lai, aku pasti sudah mati di tangan keluarga Feng. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku akan bertarung denganmu. Ling Xiao juga sangat kesal. Siapa yang berani melawan, bunuh saja tanpa bertanya. Kata Ye Yang Kiu acuh tak acuh. Ling Xiao, Ling Xin. Diam kalian semua. Jangan bergerak. Ling Yusi berteriak, terdengar seperti hendak menangis. Letakkan senjata kalian, aku yakin Pavilion Nebula pasti akan menemukan kebenarannya. Kalian juga tahu bahwa kakak Liu Yan sedang dalam perjalanan kembali ke Pavilion Nebula. Meskipun perjalanannya lebih panjang dari kita, dia akhirnya akan sampai di Pavilion Nebula. Ketika dia mengatakan ini, Ling Xiao dan Ling Xin ragu-ragu sejenak. Setelah dimarahi oleh Ling Cheng Ye, mereka dengan patuh meletakkan senjata mereka dan menyerah. Dengan sangat cepat, bawahan Ye Yang Kiu mulai mencari Ling Xiao, Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya. Mereka menemukan banyak batu roh dan bahan roh pada mereka, serta beberapa pil roh tingkat rendah. Ye Yang Kiu menemukan beberapa pil roh, mengenalinya, dan menemukan bahwa pil-pil itu sebenarnya berasal dari Sateret Ice Manor. Ekspresinya menjadi semakin menyeramkan. Sebelumnya, ketika Ling Yusi menjelaskan hasil dari masalah ini, dia tidak menyebutkan bahwa mereka telah memperoleh batu roh dan pil roh dari mayat-mayat almarhum Sateret Ice Manor. Dia bermaksud untuk menyimpan barang-barang itu untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang, dia telah bertindak berlebihan. Sepertinya kalian semua mendapatkan keuntungan dari Sateret Ice Manor. Du Haitian mencibir. Saudara Ling, Ling Yusi, dan yang lainnya merasa bahwa mereka sudah berada di ujung jalan. Sekarang setelah semua jenis bukti menentang mereka, jika Ye Yang Kiu sedikit lebih gegabuh, maka bukti hari ini sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Penatua Ye, saya rasa tidak perlu membawa mereka kembali ke pavilion untuk diadili ulang. Langsung saja eksekusi mereka di tempat. Du Haitian tersenyum tipis, tatapannya dingin saat menatap Ling Cheng Ye dan yang lainnya. Orang-orangku dapat membantu, dan aku juga dapat membantu kalian membunuh patriar keluarga Ling. Ling Cheng Ye tiba-tiba meraung, Du Haitian. Kamu berkomplot melawan keluarga Ling, bukankah itu semua demi posisi patriar keluarga Ling? Demi majikanmu dan kedua bajingan hina itu. Dulu, kau membunuh istriku, dan hari ini kau ingin menyerang ayah dan anakku. Hari ini, bahkan jika aku terbunuh, aku akan menyeretmu bersamaku. Pada titik ini, Ling Cheng Ye berada di ambang kehancuran. Kemarahan yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun meledak. Sepupu, benar sekali, Du Jiao Lan adalah sepupumu. Tapi apakah kau sungguh berpikir tidak seorang pun tahu perbuatan kotor yang kau lakukan? Du Jiao Lan melahirkan Duheng tujuh bulan setelah datang ke keluarga Ling. Kamu tahu betul di dalam hatimu dia milik siapa? Dua tahun kemudian, dia pergi ke pavilion Nebula dan melahirkan Du Fei tidak lama kemudian. Kau tahu betul siapa pemilik kedua bajingan hina ini? Saya juga tahu betul bagaimana saudara laki-laki saya yang kedua meninggal. Jangan memfitnahku. Teriak Du Jiao Lan. Kakak keduamu meninggal karena tubuhnya sendiri meledak karena kultivasi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kau mencoba menggigitku bahkan saat kau akan mati? Ekspresi Duhai Tian sangat muram. Omong kosong tanpa bukti. Kau adalah kepala keluarga. Sungguh, kematianmu tidak perlu disesali. Dia menatap Ye Yang Kiu dengan ekspresi canggung dan tersenyum. Masalah Ling Cheng Ye telah terungkap. Seekor anjing gila menggigit secara acak. Tetua Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, mengapa kamu dan aku tidak bergandengan tangan dan membunuhnya terlebih dahulu? Adapun sisanya, kita bisa membawa mereka kembali ke pavilion dan menginterogasi mereka perlahan-lahan. Bagaimana? Ye Yang Kiu mengerutkan kening, matanya yang gelap berkilat. Setelah merenung sejenak, dia berkata, entah itu pil yang muncul di upacara pertunangan atau perjalanan ke Gunung Celestial Wolf, ada orang penting. Di mana orang ini? Saya ingin melihatnya dan mendengar apa yang ingin dia katakan. Namanya Qin Lai, kan? Bawa Qin Lai padaku. Jangan khawatir tentang dia. Qin Lai hanyalah orang bodoh. Ling Cheng Ye dan Ling Yu Si, ayah dan anak, menggunakan orang bodoh untuk berbicara omong kosong demi menghindari tanggung jawab mereka. Orang bodoh mana yang menawarkan pil roh? Orang bodoh mana yang membalikan keadaan? Membantu keluarga Ling melarikan diri? Memerintahkan Raja Serigala Iblis untuk menyerang Istana S yang hancur? Dan seterusnya. Itu semua hanya alasan. Du Jiao Lan tersenyum manis pada Ye Yang Kiu dan berkata dengan manis, baik kita menemukan Qin Lai atau tidak, sama saja. Orang bodoh tidak bisa bicara dan otaknya tidak bagus. Tidak ada gunanya bahkan jika kita menemukannya. Wanita jalan dengan saudara, siapa yang kau sebut bodoh? Pada saat ini, dari belakang keluarga Ling, sebuah suara yang bagi kebanyakan orang asing tiba-tiba terdengar. 47. Di dalam halaman keluarga Ling, sebagian besar anggota klan keluarga Ling dan ahli pavilion Nebula berkumpul. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan diri untuk mencari sumber suara dan orang yang berbicara, sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Qin Lai. Itu sebenarnya Qin Lai. Akhirnya dia bicara. Banyak anggota keluarga Ling yang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu dengan Qin Lai. Selama lima tahun terakhir, si bodoh yang selalu diabaikan dan bahkan dibenci oleh mereka tiba-tiba muncul ketika keluarga Ling dalam kesulitan. Selain itu, dia telah membuka mulutnya untuk pertama kalinya dan menggunakan kata-kata paling berbisa untuk menyerang Du Jiao Lan. Mata Ling Yusi yang cerah tiba-tiba memancarkan cahaya yang mengejutkan saat dia menatap Qin Lai tanpa berkedip, jantungnya berdebar kencang tanpa henti. Ketika aku berada di titik terlemahku, kaulah lagi, kaulah yang menonjol lagi. Diam-diam dia mengepalkan tangannya dan berpikir dalam hati, menanamkan sosok yang sedikit kurus dan lemah itu dalam benaknya. Itu dia, dia tidak bodoh. Yang bodoh itu adalah aku, ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah kecil dan polos Ling suan-suan. Tampaknya itu adalah rasa bersalah, penyesalan, dan ejekan diri, segala macam emosi bercampur menjadi satu. Di bawah tatapan semua orang yang sangat terkejut, Qin Lai berjalan keluar dari kelompok anggota keluarga Ling yang telah dengan sukarela minggir, berjalan ke tengah halaman, dan berdiri di depan Du Jiao Lan. Ketika tatapan bingung di matanya menghilang dan digantikan oleh tatapan yang jernih dan cerah, melengkapi wajah yang awalnya halus dan luar biasa tampan, Qin Lai saat ini. Sangat anggun dan tampan, membuat mata semua orang berbinar. Pelacur, siapa yang kau sebut bodoh? Kedua anakmu yang hina, dia tersenyum acuh-ta'acuh dan melirik duheng dan dufei. Mengabaikan wajah pucat ibu dan anak itu, dia berkata dalam hati, seharusnya begitu. Konon, anak-anak yang mereka lahirkan kebanyakan mengalami keterbelakangan mental. Ketika kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Pandangan mereka pada ibu dan anak perempuan keluarga du semuanya sangat aneh. Mulut yang sangat, sangat kejam. Apakah ini benar-benar Qin Lai? Ya Tuhan, apakah dia sudah gila? Dia benar-benar berani mengatakan hal itu. Orang ini, duhaitian masih di sini. Gila sekali. Banyak mata orang berkedip-kedip saat mereka berbisik satu sama lain. Mereka semua merasa bahwa Qin Lai yang baru saja berbicara begitu asing dan begitu mengejutkan. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan kecil. Du Heng, yang berada di alam pemurnian tingkat ke-8, matanya merah saat ia menyerbu bagaikan anjing gila yang marah. Kelima jari tangan kanannya melengkung aneh, seperti seekor burung yang hendak melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Ada cahaya kemasan samar yang beredar di jari-jarinya. Tepat saat dia mendekati Qin Lai, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan gelombang kekuatan spiritual menyembur keluar. Seekor burung roh emas seukuran burung pipit segera mengembun dan melesat ke arah dada Qin Lai. Qin Lai, hati-hati. Burung roh emas adalah artefak roh kelas 5 umum, setingkat dengan perisai heksagonal milik Liu Yan. Ling Yusi panik dan meneriakkan peringatan tanpa berpikir. Burung roh emas adalah artefak roh yang dibeli Duhaitian untuk Duheng. Bentuknya seperti pelindung lengan dan biasanya disembunyikan di lengan kanan Duheng. Tidak mudah ditemukan dalam pertempuran dan bisa tiba-tiba menggunakan kekuatan artefak roh untuk menyerang saat lawan tidak siap. Serangan Duheng adalah burung roh emas, menyebabkan Ling Yusi menjadi sangat cemas. Dia tahu betapa mengerikannya burung roh emas dan khawatir Qin Lai akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Duhaitian dingin karena dia juga marah dengan kata-kata Qin Lai. Karena statusnya, dia tidak bisa bertindak sendiri. Melihat Duheng tiba-tiba meledak, dia diam-diam senang dan berharap Duheng bisa membunuh Qin Lai dan mengakhiri semua masalah. Anehnya, Ye Yang Kiu tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya menatap dingin dari samping, seolah-olah dia juga ingin terus menonton. Menurutnya, jika Qin Lai benar-benar seperti yang dikatakan Ling Yusi dan mampu membalikkan keadaan di Gunung Serigala Surgawi, maka seharusnya tidak sulit bagi Qin Lai untuk menghadapi serangan Duheng. Jika Ling Yusi berbohong, maka insiden di Gunung Celestial Wolf itu palsu dan semua anggota keluarga Ling adalah pengkhianat. Kalau begitu, bahkan jika Qin Lai benar-benar dipukuli sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Ziz ziz ziz. Di bawah tatapan semua orang, Qin Lai mengangkat tangan kirinya. Patung di tangan kirinya tiba-tiba terjalin dengan listrik dan mengembun menjadi jaring petir besar. Burung roh emas yang dipadatkan oleh energi roh Duheng menukik ke dalam jaring petir. Di tengah suara listrik yang berderak, burung roh emas langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Tanpa menunggu Duheng bereaksi, Qin Lai yang sudah tahu hal ini akan terjadi, tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke arah Duheng dan menghantam dada Duheng dengan keras menggunakan tangan kanannya yang diliputi petir biru. Wajah Duheng penuh dengan keterkejutan. Dia buru-buru memadatkan energi spiritualnya lagi dan nyaris berhasil memadatkan sepotong kecil awan emas di tangannya sebelum dia buru-buru menghadapi tinju Qin Lai. Gemuruh. Suara gemuruh guntur tiba-tiba datang dari tangan dua orang itu, menyebabkan gendang telinga semua orang berdenging. Awan emas di tangan Duheng hancur oleh petir dan berubah menjadi bintik-bintik percikan yang tersebar. Petir biru menjadi lebih ganas dan ganas. Petir itu mengikuti tinju Duheng dan melilit lengannya. Seperti ular listrik biru, petir itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Duheng juga terlempar ke belakang seolah-olah dia telah ditabrak kereta lapis baja. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Patah. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia mundur ke sisi tandu Duheng. Dia jatuh terduduk di atas tandu, menyebabkan Duheng yang penuh luka terus-menerus berteriak. Apakah ini benar-benar Kin Lai? Apakah mataku mempermainkanku? Aku ingat aku memanggilnya idiot. Kuharap, kuharap dia tidak mendengarku. Ya ampun, apakah ini Kin Lai yang asli? Setiap anggota keluarga Ling tampak seolah-olah baru pertama kali melihat Kin Lai. Mereka semua menatapnya seolah-olah sedang melihat monster. Ling Suan-Suan, khususnya, menggertakkan giginya dan menatap Kin Lai saat ini. Pandangan matanya sangat rumit. Ye Yang Kiu juga sedikit terkejut. Dia jelas terkejut oleh Kin Lai dan juga mulai benar-benar memikirkan kata-kata Ling Yusi. Dia merasa bahwa mungkin apa yang dikatakan Ling Yusi benar-benar-benar. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, Kin Lai tidak berhenti. Seperti binatang buas yang mengamuk, dia benar-benar mengejar Duheng lagi. Sepertinya dia ingin memanfaatkan fakta bahwa Duheng tidak dapat memadatkan energi rohnya dan membunuhnya di tempat. Aura yang ganas, penuh kekerasan, tirani, dan gila ini langsung menggemparkan semua orang, menyebabkan ekspresi semua penonton berubah. Sebelum mulai bertarung, Kin Lai memiliki penampilan yang tampan dan lembut. Tubuhnya kurus, dan dia tampak lemah seperti seorang gadis. Namun, begitu dia mulai bertarung, seolah-olah dia langsung berubah menjadi binatang purba. Aura yang ganas, gila, dan ganas seperti itu, ditambah dengan gemuruh guntur dan kilat yang meledak-ledak, membentuk gambaran yang sama sekali berbeda dari kesan lemah sebelumnya, membuat semua orang tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa Kin Lai yang sebelumnya pendiam dan Kin Lai yang sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Melihat Kin Lai bergegas mendekat, rambut Duhjaolan beterbangan tak beraturan saat dia berteriak sedih. Sebuah lingkaran ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia akan membunuh. Melihat ini, Ling Cheng Ye juga mengeluarkan raungan keras dan bergegas menuju Duhjaolan. Wajah Duhaitian muram dan dingin, dan dia juga ingin berpartisipasi secara pribadi. Ling Yu Si, Ling Suan Suan, Ling Cheng Si, dan anggota keluarga Ling lainnya juga berteriak, menyebabkan situasi di halaman hampir tidak terkendali. Kalian semua, berhenti. Pada saat ini, suara dingin dan kejam Ye Yang Kiu terdengar. Dia tiba-tiba muncul di samping Kin Lai seperti hantu, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menekan bahu Kin Lai. Kemudian, dia menatap Duhaitian dengan ekspresi muram. Ditekan oleh tangannya, Kin Lai merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung besar. Kakinya terasa seolah-olah terisitimah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyerah untuk membunuh Duheng. Dia memandang seorang pria bungkuk, kurus, setengah bayah yang mengenakan jubah seorang pengrajin di samping Duheng, tatapannya dingin dan tegas. Ketika dia bersembunyi di antara kerumunan, dia diam-diam mengamati dan menemukan bahwa ada seorang ahli seni tambahan di sisi Duhiaolan. Pada saat itu, dia yakin bahwa ahli seni ini adalah orang yang menghancurkan formasi batu aneh Gunung Her, dan ini menyebabkan kebenciannya terhadap keluarga Duh meningkat pesat. Kemudian, ketika dia melihat Duhiaolan dan keluarga Duhaitian berbicara dengan kejam dan memaksa Lingyusi hingga matanya merah dan dia hampir menangis karena putus asa dan sedih, dia merasa semakin sulit untuk menahan amarah di hatinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi mereka rasa sakit yang sama, dan melakukan hal yang sama terhadap keluarga Duh. Dia tidak menyangka Duheng akan tiba-tiba menyerbu dan langsung mencoba membunuhnya. Hal ini benar-benar menyulut amarah di hatinya dan membuatnya meledak. Siapapun yang berani bertindak gegabuh, jangan salahkan balai disiplin karena menghukum mereka. Ye Yang Kiu berteriak dingin lagi. Mendengar dua kata, aulah disiplin, situasi yang hampir tak terkendali secara ajaib menjadi tenang dalam sekecap. Bukan hanya Ling Cheng Ye dan yang lainnya yang berhenti, bahkan wajah Duhaitian pun berkedut. Dengan ekspresi muram, dia menahan bawahannya, menyuruh mereka untuk tenang dan tidak bertindak gegabuh. Aku tidak ingin ikut campur dalam pertikaian antara keluarga Ling dan keluarga Du, aku juga tidak tertarik. Setelah semua orang tenang, Ye Yang Kiu mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah orang-orang di kedua sisi. Alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk menyelidiki apakah keluarga Ling berkolusi dengan Sateret Ice Manor dan apakah mereka menghianati Nebula Pavilion. Saat dia berbicara, para praktisi bela diri dari aulah disiplin menyebar ke segala arah. Tatapan mata mereka yang menyeramkan memperingatkan mereka yang telah bertindak gegabuh sebelumnya, memberi isyarat agar mereka lebih patuh. Semua orang berpencar dan kembali ke posisi semula. Keluarga Ling dan keluarga Du juga berpencar, jadi mereka tidak bisa langsung bertarung. Hanya Kin Lai dan Ye Yang Kiu yang masih berdiri di tengah-tengah semua orang. Bahu Kin Lai masih dicengkeram Ye Yang Kiu, dan dia masih tidak bisa bergerak. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, baiklah, kita tidak akan bertarung lagi. Lepaskan. Pada saat ini, Du Heng juga telah kembali ke posisinya. Ekspresinya sangat buruk, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam saat dia menatap Kin Lai seperti ular berbisa. Tatapan mata Ye Yang Kiu yang dingin dan menyeramkan menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya melepaskannya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, pil seratus vena dan pil pembuka laut dengan lambang istana es hancur, apakah itu milikmu, atau milik patriar keluarga Ling? Itu milikku, kata Kin Lai terus terang. Di mana kamu mendapatkannya? Ye Yang Kiu bertanya lagi. Di sebuah lembah di pegunungan Arktik. Aku membunuh beberapa orang dari satiret Ice Manor dan mengambil rampasan perang dari mayat mereka, jawab Kin Lai lagi. Bagaimana kamu membuktikannya? Ye Yang Kiu menyipitkan matanya. Kin Lai mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengeluarkan tablet Giyok dengan diagram Nebula di atasnya dan dengan santai menyerahkannya kepada Ye Yang Kiu. Dia sendiri bertanya dengan ragu, bisakah ini membuktikannya? 48. Tuzi adalah orang yang memberinya token Giyok Nebula dan dengan jelas memberitahunya bahwa ia bisa langsung menjadi anggota inti Pavilion Nebula melalui token ini. Dia tidak perlu menjadi seperti Ling Suansuan dan Ling Yusi, yang perlu melangkah ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun untuk memenuhi syarat masuk Pavilion Nebula. Saat itu, Tuzi juga mengatakan bahwa jika dia tiba di Pavilion Nebula dan menunjukkan token Giyok itu, token itu mungkin akan diambil kembali. Dari sini, dapat diketahui bahwa token Giyok tersebut memiliki sejarah. Pengalamannya dengan Tuzi dan yang lainnya, proses pembunuhan Sateret Ice Manor memang tidak berdasarkan kata-kata. Satu-satunya bukti yang dapat dipikirkannya adalah token Giyok ini. Tentu saja, dia sendiri tidak tahu apakah token Giyok itu efektif. Setelah menyerahkannya kepada Ye Yang Kiyo, dia juga diam-diam ragu. Karena itu, dia mengamati reaksi Ye Yang Kiyo dengan cermat. Ye Yang Kiyo bersikap dingin dan acuh-ta'acuh seperti biasanya. Dia menerima token Giyok itu dengan santai, melangkah maju, mengerutkan kening, dan tiba-tiba membeku. Sambil memegang token Giyok, tubuhnya tampak kaku, dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Para anggota keluarga Ling merasa gugup saat mereka menatap Ye Yang Kiyo dengan gelisah. Mereka semua menahan nafas, berharap Kin Lai dapat membuktikan bahwa keluarga Ling tidak bersalah dan bahwa dia tidak terlibat dengan Sateret Ice Manor. Ling Cheng Ye, Ling Yu Si, Ling Suan Suan, dan yang lainnya semua memusatkan perhatian mereka pada Ye Yang Kiyo. Mereka juga gugup. Pak, salah satu kepala aula di bawah Ye Yang Kiyo, melihat dia tidak bereaksi, tidak dapat menahan diri untuk berserupelan. Di bawah tatapan bingung semua orang, Ye Yang Kiyo akhirnya terbangun. Ia merenung sejenak, lalu, tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat token Giyok itu ke Duhaitian, membiarkannya melihat pola nebula pada token Giyok itu. Duhaitian melihatnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, token nebula. Mustahil, bagaimana itu bisa menjadi token nebula? Ketika tiga kata, token nebula, keluar, semua praktisi bela diri dari pavilion nebula terkejut. Tatapan heran mereka semua terfokus pada Kin Lai. Mengenai asal-usul token nebula, semua praktisi bela diri pavilion nebula sangat menyadari apa yang diwakilinya. Token nebula dibuat khusus oleh Master Pavilion Nebula Lama, Tu Si Kiyong. Jumlahnya hanya dua, dan ditinggalkan untuk kedua putranya. Tu Si Kiyong telah mendirikan nebula pavilion seorang diri. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ia telah berhasil menembus alam manifestasi dan berhasil memasuki Aula Asura kegelapan. Ketika dia keluar dari nebula pavilion dan bergabung dengan Dark Asura Hall, dia hanya membawa putra sulungnya, Tumo. Wilayah kekuasaan istrinya juga terlalu rendah dan tidak bisa ikut masuk ke Dark Asura Hall bersamanya, jadi dia hanya bisa membiarkan istrinya dan Tu Mo tinggal di Nebula Pavilion. Pada tahun-tahun berikutnya, ia mempertaruhkan nyawanya demi Dark Asura Hall. Bahkan, Dark Asura Hall berkali-kali menyebarkan berita bahwa ia telah tewas di Neter Battlefield. Saat itu, Tumo masih relatif muda dan untuk sementara belum mampu mengendalikan pavilion nebula, sehingga posisi Master Pavilion menjadi kosong. Terlebih lagi, karena berita bahwa dia telah tewas dalam pertempuran di Aula Asura kegelapan, pavilion nebula telah menciptakan banyak bahaya bagi posisi Master Pavilion, dan kehidupan Tumo hampir terancam. Kemudian, Tu Sikyong tidak hanya berhasil keluar dari Neter Battlefield hidup-hidup, ia juga dianugerahi posisi komandan oleh Dark Asura Hall. Ia segera kembali ke Nebula Pavilion dan membunuh semua orang yang bersekongkol melawannya. Kemudian, ia tinggal di Nebula Pavilion selama beberapa waktu dan melahirkan putra bungsunya, Tu Zae, bersama istrinya. Kelahiran Tu Zae membuat Tu Sikyong sangat bahagia. Dia secara khusus meminta seorang perajin Dark Asura Hall untuk menempa dua nebula token untuk kedua putranya. Dua token nebula yang unik itu dipenuhi dengan cinta yang mendalam yang dimilikinya untuk kedua putranya. Token itu tidak hanya memiliki efek yang menguatkan bagi mereka yang mengembangkan seni khusus pavilion nebula, tetapi juga mewakili otoritasnya dan menanamkan posisinya yang tak tertandingi di pavilion nebula, mengintimidasi semua praktisi bela diri pavilion yang menyimpan niat jahat. Hari ini, putra sulungnya, Tu Mo, telah lama mencapai tahap akhir alam pembukaan Natal dan sangat dekat untuk menerobos ke alam manifestasi. Ia sendiri telah lama menstabilkan posisinya sebagai master pavilion nebula dan sama sekali tidak membutuhkan penghalang dari token nebula. Hal ini menyebabkan token nebula secara bertahap menjadi tidak lebih dari sekadar simbol status master pavilion nebula. Token nebula hanya dimiliki oleh dua bersaudara, Tu Mo dan Tu Zae. Itu juga merupakan simbol yang unik bagi kedua bersaudara itu. Jika mereka ingin mengirim seseorang untuk melakukan sesuatu, mereka hanya perlu menunjukkan token nebula. Karena Tu Mo sekarang menjadi master pavilion nebula, token nebula secara bertahap dikenal sebagai token master pavilion. Saya telah memeriksanya dengan saksama, dan saya yakin itu adalah token nebula. Ye Yang Kiu mengabaikan teriakan kaget Duhai Tian dan menganggup ke arah Kin Lai di tengah ekspresi liar dan gembira anggota keluarga Ling. Matanya yang dingin akhirnya rileks, token nebula ini adalah yang ada di tubuh Tu Zae, bukan? Fakta bahwa dia meminjamkan token nebula kepadamu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mustahil bagimu untuk berurusan dengan satiret Ice Manor. Tampaknya apa yang kau katakan itu benar. Pil-pil roh itu seharusnya diperoleh dari membunuh praktisi bela diri satiret Ice Manor. Saat Ye Yang Kiu mengatakan ini, setiap anggota keluarga Ling menunjukkan ekspresi seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Hati mereka yang menggantung di udara akhirnya bisa tenang. Kin Lai terkejut. Ia tidak menyangka bahwa token Giyok yang diberikan Tu Zae kepadanya akan sangat berguna. Hal itu langsung menghilangkan kecurigaan Ye Yang Kiu. Bahkan sekarang, dia masih belum tahu apa arti token nebula itu. Tuanku, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Pada saat ini, mata salah satu kepala Ola Ye Yang Kiu berbinar saat dia tiba-tiba berkata, Beberapa waktu lalu, aku pergi ke tempat tetuahan dan mendengar darinya bahwa keluarga Ling memiliki seorang junior bernama Ling Lai yang menyelamatkan nyawa putranya, Han Feng, dari tangan Yan Zikian dari satiret Ice Manor di Pegunungan Arktik. Dia bahkan memperoleh 1200 poin kontribusi. Kamu juga tahu bahwa Han Feng selalu berhubungan baik dengan Tu Zae. Mereka sering pergi berburu bersama. Tuanku, saya juga punya sedikit kesan tentang ini. Saya rasa saya pernah mendengar Kang Zee menyebutkan ini sebelumnya. Orang lain juga mengungkapkan pendapatnya. Ye Yang Kiu sedikit terkejut. Kemudian, dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Kamu Ling Lai, kan? Kin Lai tersenyum acuh tak acuh. Di belakangnya, Ling Cheng Zee dan Ling Suan-Suan sangat gembira saat mendengar kata-kata ini. Mata mereka tiba-tiba berbinar saat mereka menatap punggung Kin Lai dengan tak tergoyahkan. Bahkan sekarang, mereka masih ingat bagaimana mereka terus-menerus diganggu oleh para penjaga di Pavilion Nebula. Mereka bahkan tidak bisa melangkah melewati pintu depan Pavilion Nebula, dan Ling Suan-Suan bahkan diejek. Di saat kritis, nama Ling Lai lah yang membantu mereka melarikan diri. Karena Ling Lai, Kang Zee memukuli dan mempermalukan para penjaga mereka. Berkat Ling Lai, tetua Han King Rui menerima mereka dengan hangat dan bahkan membebaskan keluarga Ling dari kewajiban membayar persembahan selama dua tahun. Setelah kembali dari Nebula Pavilion, seluruh keluarga mencari Ling Lai ini. Sayangnya, mereka hanya menemukan Ling Lai yang telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Mereka pernah mencurigai Kin Lai, tetapi mereka segera merasa bahwa itu menggelikan. Mereka mengira Nebula Pavilion telah melakukan kesalahan, dan mereka bahkan mengkhawatirkan untung rugi mereka untuk waktu yang lama. Sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Ye Yang Kiu dan para praktisi bela diri Pavilion Nebula, melihat token Nebula, dan melihat senyum acuh tak acuh Kin Lai, mereka akhirnya mengerti, orang yang telah membantu keluarga Ling lolos dari kesulitan mereka tetaplah Kin Lai. Mata Ling Yusi dan Ling Suan-Suan bersinar terang. Pada saat ini, kedua saudara perempuan itu diam-diam bersemangat, dan bahkan mata Ling Suan-Suan sedikit merah. Di sisi lain, Du Haitian, Du Jiaolan, dan yang lainnya dari keluarga Du memiliki ekspresi pucat. Melihat Kin Lai, mereka merasa seolah-olah telah melihat hantu di siang bolong. Tidak peduli seberapa cermat mereka merencanakan, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa orang bodoh yang mereka hina dan abaikan akan muncul di saat yang genting seperti ini. Dia tidak hanya membersihkan tuduhan palsu mereka, dia bahkan menjalin hubungan dengan keluarga paling berkuasa di Nebula Pavilion, keluarga Tu, dan membalikkan situasi mengerikan keluarga Ling dalam satu gerakan. Adapun Gunung Celestial Wolf, nada bicara Kin Lai tenang dan acuh-ta'acuh. Sambil menatap mata Ye Yang Kiu, dia berkata, Jika kamu tidak percaya dengan perkataan kami, maka tunggulah lima atau enam hari sampai Liu Yan melapor kepadamu. Men, paling lama dalam enam hari, Liu Yan akan tiba di Pavilion Nebula. Gao Yu seharusnya sudah kembali ke keluarga Gao sekarang. Kamu juga bisa memintanya untuk bersaksi bagi kita. Penatua Ye, tolong beri kami waktu untuk membuktikan ketidakbersalahan kami. Ling Yu Si memohon dengan sungguh-sungguh. Ye Yang Kiu menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berkata, Lepaskan keluarga Ling. Semua anggota keluarga Ling merasa tenang karena kata-katanya. Mereka tahu bahwa dia tidak lagi memandang keluarga Ling sebagai pengkhianat. Perubahan sikap ini sangat penting bagi keluarga Ling. Jika kami telah menyinggung perasaanmu tadi, mohon maafkan kami, adikku. Men, kami terlalu gegabuh, maaf. Ketika bawahan Ye Yang Kiu membantu Ling Xin, Ling Xiao, dan yang lainnya melepaskan ikatan mereka, mereka semua tersenyum malu dan mengambil inisiatif untuk menyampaikan permintaan maaf mereka. Dari lubuk hati mereka, mereka sudah mempercayai kata-kata Kin Lai. Akibatnya, sikap mereka mengalami perubahan besar. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka, kejahatan keluarga Feng tidak bisa dimaafkan. Seorang kepala ola di bawah Ye Yang Kiu berkata dengan ekspresi dingin, Feng Bin pasti sudah lelah hidup. Dia benar-benar berani berkolusi dengan sateret Ice Manor dan dengan jahat memfitnah keluarga Ling. Nebula Pavilion pasti tidak akan membiarkannya pergi. Segera hubungi Pavilion dengan elang pembawa pesan. Katakan kepada mereka bahwa begitu Liu Yan kembali, mereka harus segera melaporkan masalah ini kepadaku. Ye Yang Kiu berteriak dingin. Dipahami, sang praktisi bela diri mendengarkan perintah itu dan buru-buru memberi perintah kepada bawahannya. Tak lama kemudian, seekor elang bayangan abu-abu terbang di udara. Simpanlah token Nebula dengan baik. Ye Yang Kiu mengembalikan token itu kepada Kin Lai dan berkata sambil mengerutkan kening, jika apa yang kau katakan itu benar, maka keluarga Feng membenci keluarga Ling sampai ke tulang. Itulah sebabnya mereka menggunakan rencana jahat ini untuk menjebak keluarga Ling. Di satu sisi, mereka berharap kita akan membuat kesalahan dalam penilaian kita dan menyebabkan keluarga Ling menderita bencana besar. Di sisi lain, mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk pindah dan memasuki wilayah yang dikuasai oleh Sateret Ice Manor untuk menetap dan berkultifasi lagi. Men, memang seharusnya begitu. Kin Lai menganggup tanpa suara. Penatua Du, penjelasan apalagi yang Anda miliki untuk masalah ini? Ekspresi Ye Yang Kiu dingin saat dia tiba-tiba menatap Duhaitian. Nada suaranya mengandung niat untuk mencelanya. Mata Duhaitian berkedip saat dia mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah urusan balai disiplin. Saya tidak punya hak untuk ikut campur. Penatua Ye tentu akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Alasan saya datang ke sini adalah untuk membawa sepupu dan keponakan saya kembali ke keluarga Du. Dia melihat ke arah Du Jiaolan, Du Heng, Du Fei, dan yang lainnya dan berkata, sepertinya keluarga Ling tidak menyambut kita. Mengapa kalian tidak ikut aku kembali ke rumah ibu untuk sementara waktu? Sudah lama sekali sejak aku melangkah ke pavilion nebula dari keluarga Du, dan aku jarang kembali ke keluarga Du. Kali ini, aku akan menemani kalian pulang untuk melihat-lihat. Du Jiaolan dan yang lainnya tetap diam. Di bawah tatapan dingin dan menghina dari anggota keluarga Ling, mereka dengan sedih meninggalkan kota keluarga Ling bersama Du Haitian dan yang lainnya. 49. Ye Yang Kiu dan para praktisi bela diri aulah disiplin untuk sementara tinggal di rumah keluarga Ling dan menunggu jawaban dari pavilion. Setelah insiden besar di kompleks keluarga Ling, semua anggota keluarga Ling memandang Kin Lai dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Banyak praktisi bela diri keluarga Ling yang berterima kasih dan hormat kepada Kin Lai. Ling Xin dan Ling Xiao sering datang untuk minum dan mengobrol dengan Kin Lai. Banyak gadis pemberani dari keluarga Ling yang berdandan cantik dan sering berkeliaran di sekitar rumah batu Kin Lai. Setiap hari, saat Kin Lai datang ke Gunung Herb, tatapan mata keluarga Ling akan tertuju padanya. Kadang-kadang, bahkan praktisi bela diri pavilion Nebula akan tersenyum dan menyapanya. Selama beberapa waktu, Kin Lai tiba-tiba menjadi sangat populer di kota keluarga Ling. Bahkan Ling Yusi merasa kesulitan untuk berbicara dengannya sendirian. Dia menarik terlalu banyak perhatian. Lima hari kemudian, pada siang hari, seekor elang pembawa pesan muncul di langit di atas kota keluarga Ling dan mendarat di bahu seorang praktisi bela diri balai disiplin. Elang pembawa pesan membawa balasan dari Nebula Pavilion. Di hadapan keluarga Ling Cheng Ye, Ye Yang Kiu selesai membaca surat itu dan mengangguk ke arah Ling Yusi. Ia berkata, Liu Yan telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Keluarga Ling tidak hanya tidak melakukan kesalahan, mereka juga memberikan kontribusi besar bagi Nebula Pavilion. Terutama Kin Lai. Poin kontribusinya di Pavilion Nebula telah meningkat menjadi 3.000. Penatuan King Rui telah mencatatnya. Ling Cheng Ye merasa lega. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ye Yang Kiu dan senyum santai akhirnya muncul di wajahnya. Mata Ling Yusi yang indah berbinar saat dia berkata dengan tenang dan elegan, Terima kasih, tetua Ye, karena telah memulihkan kepolosan keluarga Lingku. Tidak, akulah yang seharusnya berterima kasih pada keluarga Ling. Aku seharusnya berterima kasih pada Kin Lai. Ekspresi Ye Yang Kiu tetap acuh tak acuh. Bawahanku, Liu Yan, hanya bisa lolos dari kematian karena Kin Lai memerintahkan Raja Serigala Iblis untuk menyerang Yan Dewu. Kalau tidak, Liu Yan tidak akan selamat, dan Gao Yu dan yang lainnya juga akan terbunuh. Mendengar perkataannya, seluruh anggota keluarga Ling mendesah penuh haru. Seberapa keras pun mereka berusaha membayangkan, mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang yang telah menyelamatkan keluarga Ling berkali-kali adalah Kin Lai, orang yang selama lima tahun mereka pandang rendah dan anggap sebagai orang bodoh. Hal ini terutama berlaku bagi Ling Xuan-Suan, dia merasa bersalah selama beberapa hari terakhir dan tidak memiliki muka untuk meminta maaf kepada Kin Lai. Meskipun keluarga Ling telah membuktikan ketidakbersalahan mereka, rencana keluarga Feng juga berhasil. Kami telah menerima berita bahwa keluarga Feng telah pindah ke wilayah di bawah kendali Sateret Ice Manor. Akan sedikit merepotkan untuk menyentuh keluarga Feng. Wajah Ye yang kiu dingin saat dia merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berkata kepada Ling Cheng Ye, mengenai masalah Duhai Tian yang berkomplot melawan keluarga Ling sepuluh tahun lalu, yang menyebabkan kematian istrimu dan banyak anggota klanmu. Aku akan melakukan penyelidikan. Bahkan jika Duhai Tian adalah seorang tetua, aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk mencari tahu kebenaran dan mencari keadilan bagi keluarga Lingmu. Ketika dia mengatakan ini, mata Ling Xuan-Suan dan Ling Yusi memerah. Mereka begitu bersemangat hingga tak dapat mengendalikan diri. Kedua bersaudara itu, Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Zi, hanya bisa mengucapkan terima kasih tanpa tahu harus berkata apa. Saya tidak bisa menjamin 100% bahwa Duhai Tian akan dihukum berat. Bagaimanapun juga, dia juga seorang tetua yang setingkat dengan saya. Namun, para antek yang memberi perintah atas namanya seharusnya tidak dapat lolos dari hukuman balai disiplin. Harap persiapkan mental, kata Ye yang kiu lagi. Kami mengerti. Kami memahami kesulitan tetua Ye, Ling Cheng Ye berkata dengan tergesa-gesa. Itu saja. Kita sudah tinggal di kota keluarga Ling terlalu lama. Sudah waktunya untuk kembali dan melapor. Ye yang kiu menolak ajakan Ling Cheng Ye untuk tinggal. Setelah menjelaskan masalahnya dengan jelas, dia memimpin bawahan balai disiplin dan meninggalkan kota keluarga Ling. Malam itu, Kin Lai berjalan keluar dari tambang gunung Ramuan dan segera melihat sosok anggun dan elegan berdiri di kaki gunung, Ling Yusi. Ia mengenakan gaun ketat berwarna biru tua, yang benar-benar menonjolkan temperamennya yang elegan dan tenang. Rambutnya yang hitam legam dan panjang terurai lembut seperti air terjun, menambah sedikit kecantikan dan keanggunan padanya. Di bawah matahari terbenam, dia bagaikan peri yang keluar dari lukisan, menyebabkan pikiran seseorang mengembara dan hati mereka bergoyang. Mengapa kamu datang hari ini? Kin Lai berjalan mendekat dan bertanya dengan wajar. Ayah saya mengadakan jamuan makan di rumah dan meminta saya untuk mengundang Anda secara pribadi. Ia berharap Anda berkenan untuk mengobrol dengan saya. Ling Yusi tersenyum lembut, matanya yang cerah penuh dengan makna yang dalam saat dia berkata, beberapa hari ini, banyak burung kecil keluarga Ling telah mengelilingi rumah batumu dengan indah. Aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk melihatmu. Kin Lai tertawa tanpa sadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, inilah yang selalu aku takutkan. Setelah dia benar-benar terbangun, dia lebih suka berpura-pura bodoh, takut kalau dia akan menarik perhatian keluarga Ling dan menimbulkan masalah tidak perlu yang akan memengaruhi kultifasinya. Sekarang, selama dia muncul di kota keluarga Ling, semua anggota keluarga Ling akan menatapnya. Sepanjang jalan, mereka akan menanyakan berbagai hal kepadanya. Bahkan ketika dia kembali ke rumah batunya, suasananya masih tidak tenang. Ada banyak orang yang mengobrol di sampingnya, dan terkadang Ling Xiao dan Ling Xin akan langsung masuk untuk minum dan mengobrol dengannya. Sekarang, bahkan Ling Cheng Ye sudah mulai mengadakan perjamuan, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak akan bisa hidup dengan tenang di masa depan. Jangan terlalu khawatir, antusiasma orang-orang itu hanya akan bertahan sebentar. Setelah itu berakhir, semuanya akan baik-baik saja. Ling Yusi menghiburnya, dan berkata dengan nada meminta maaf, semua ini karena aku sehingga hidupmu menjadi kacau, dan aku menyeretmu ke dalam masalah keluarga Ling yang rumit. Kin Lai tersenyum acuh-ta'acuh, ini semua bukan karenamu. Keluarga Du diam-diam menyuruh para ahlinya menghancurkan formasi Gunung Herbal, yang juga menyinggung perasaanku. Aku juga tidak ingin membiarkan keluarga Du mendapatkan kemudahan. Kamu, sebenarnya tingkat kehalusan apa yang kamu miliki. Du Heng itu berada di level ke-8 dari penyempurnaan, tetapi kamu benar-benar mengalahkannya sampai-sampai dia bahkan tidak bisa membalas. Alammu pasti sangat tinggi, kan? Ling Yusi sedikit membungkupkan tubuhnya dan mengambil inisiatif untuk maju. Sepasang matanya yang cerah berbinar saat dia menatapnya tanpa berkedip. Saat ini, Ling Yusi sedikit lebih tinggi darinya. Setelah membungkupkan pinggangnya dan menurunkan tubuhnya, sudut bibirnya yang montok hanya berjarak satu kepalan tangan darinya. Aroma lembut yang menyegarkan hati dan pikiran keluar pelan-pelan dari bibirnya yang seperti anggrek, membuat hati Kin Lai bergoyang. Seolah-olah api yang tidak dikenal menyala di dalam tubuhnya. Tingkat kemurnian ke-7, aku baru di tingkat kemurnian ke-7. Ya, ini tingkat ke-7. Ucapannya sedikit tidak jelas. Ling Yusi menatap wajahnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya yang indah penuh dengan tawa, aku tidak percaya padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Kin Lai tertawa nakal, titik-titik aku pun turku dipenuhi dengan jenis energi lain, dan energi spiritual tidak mampu menembusnya. Jika titik-titik aku pun turku tidak dapat ditembus, maka aku berada di tingkat ke-7 penyempurnaan, bukan jenis energi lainnya. Ling Yusi menampakkan ekspresi merenung dan berjalan bahu-membahu dengannya menuju kota keluarga Ling. Dia mengerutkan kening dan berpikir serius sejenak sebelum berkata, secara logika, selama titik aku pun turmu dapat menampung energi dan dapat ditembus, maka kamu berada di tingkat ke-8 penyempurnaan. Sekalipun bukan energi roh yang ada di titik aku pun turmu, asalkan itu adalah energi, maka kamu dianggap telah menembus titik aku pun turmu, maka kamu seharusnya berada di tingkat ke-8 penyempurnaan. Setelah jeda sejenak, dia berkata, bagaimana kalau begini? Kita akan menggunakan batu penilai alam untuk melihat seberapa murni dan tebal energi spiritualmu. Lalu kita akan menggunakannya untuk menilai pikiran Kin Lai tergerak, jenis energi lain yang dapat menembus dan memurnikan titik aku pun tur juga dianggap berada pada tingkat ke-8 penyempurnaan. Bukankah itu membutuhkan energi spiritual? Ya, ku dengar ayahku berkata bahwa mereka yang memolah seni spiritual khusus dapat menggunakan jenis energi lain untuk membuka titik aku pun tur mereka dan memungkinkannya mengandung energi khusus. Hanya saja, situasi seperti ini sangat jarang terjadi, kata Ling Yusi dengan serius. Mata Kin Lai berbinar, dia menganggup dalam hati dan berkata, baiklah, mari kita gunakan batu penilai alam untuk mengujinya. Nona pertama sudah kembali. Apa kabar, Kin Lai? Haha, Nona pertama sudah pergi menunggu Kin Lai. Sungguh patut diirikan. Mereka sudah bertunangan, jadi wajar saja kalau mereka bersama. Sungguh merepotkan. Saat Kin Lai dan Ling Yusi muncul di pintu masuk kota keluarga Ling, banyak anggota klan Ling langsung tertawa dan menyapa mereka, menggoda keduanya dengan niat baik. Kin Lai memperhatikan bahwa wajah Ling Yusi sedikit merah dan matanya sedikit malu. Namun, dia tidak marah dan tampaknya tidak keberatan dengan ejekan anggota klan. Ini sedikit mengejutkannya. Di tengah ejekan dan sapaan dari orang banyak, keduanya tiba di aula keluarga Ling. Di dalam, sebuah meja berisi makanan dan anggur mewah baru saja disiapkan dan masih mengepul. Ling Cheng Ye, Ling Suan Suan, dan tetua klan Lingkangan semuanya hadir saat ini. Melihatnya berjalan mendekat, mereka semua tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. Jika dihitung-hitung, kamu akan segera tiba, jadi aku sudah menyuruh para pelayan untuk bersiap terlebih dahulu. Kin Lai, saat kakekmu ada di sini, kita kadang-kadang duduk dan makan bersama. Setelah kakekmu pergi, aku mengabaikanmu. Itu salah Paman Ling. Hari ini, aku akan menghukum diriku sendiri dengan tiga cangkir anggur. Tanpa menunggu Kin Lai berbicara, Patriar keluarga Ling mengambil cangkir anggur dan menuangkan tiga cangkir anggur untuknya sendiri. Kin Lai, di masa lalu, di masa lalu, aku salah. Aku juga akan menghukum diriku sendiri dengan secangkir anggur. Mohon maafkan aku. Ling suan-suan menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Wajah kecilnya dipenuhi rasa malu dan bersalah. Dia juga minum secangkir anggur, lalu duduk di sana dengan kepala tertunduk dan tidak bersuara. Kin Lai, ayo, ayo, ayo duduk dulu. Ling Chengzi memanggil dengan antusias. Si kecil, kenapa kamu melamun? Cepat bawa Kin Lai ke tempat duduk. Ayah, Kin Lai perlu menggunakan batu penilai alam untuk menentukan wilayah kekuasaannya. Kita minum saja nanti. Melihat keluarganya yang memuji dengan antusias, Ling Yusi merasa sedikit malu dan berkata tanpa daya. Aku akan mengambilnya. Ling Chengzi tiba-tiba berdiri dan segera meninggalkan Aula. Kemudian, ia segera kembali dan meletakkan batu penilaian alam prismatik di depan Kin Lai. Terima kasih banyak. Kin Lai sangat khawatir dengan wilayah kekuasaannya. Mengabaikan kehadiran keluarga Ling, dia menekan telapak tangannya ke batu penilai wilayah dan perlahan-lahan menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Sinar cahaya biru muncul dari batu penilaian alam. Enam sinar pertama sangat cepat, tetapi ketika mencapai sinar ketujuh, kecepatannya jelas melambat. Keluarga Ling menatap tajam ke arah sinar biru dari batu penilai alam. Setiap sinar cahaya biru mewakili satu tingkat alam. Saat ini, itu sudah merupakan sinar cahaya biru ketujuh. Kin Lai terus meningkatkan jumlah energi spiritual yang dituangkannya, matanya juga terpaku pada permukaan batu penilaian alam. Saat energi spiritualnya terus meningkat, seberkas cahaya biru yang sangat redup muncul di permukaan batu penilaian alam. Cahaya itu tampak sedikit kabur, tetapi segera setelah itu, cahaya itu perlahan menjadi semakin terang. Tingkat kemurnian ke-8, Ling Yusi terkejut dan senang. Dia berseru, bukankah sudah kukatakan, Anda benar-benar telah mencapai tingkat ke-8 dari penyempurnaan, tetapi Anda sendiri tidak mempercayainya. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Anda. Di sisi lain, Ling Cheng Ye dan yang lainnya tidak terkejut sedikitpun. Dari sudut pandang mereka, Kin Lai, yang dapat mengalahkan Duheng hingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan, seharusnya berada di level ke-8 dari Revinemen. Aneh bahwa mereka mendengar seruan Ling Yusi. Bukankah itu sangat normal? Ling Cheng Ye menanyakan alasannya. Ling Yusi segera menjelaskan kekhawatiran Kin Lai. Ling Cheng Ye tertegun. Kemudian, dia berkata kepada Kin Lai, tidak peduli kekuatan macam apa, selama itu dapat dibuka dan dilepaskan melalui titik akupuntur, itu dianggap telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian. Terlebih lagi, menurut apa yang aku ketahui, mereka yang bisa menggunakan kekuatan lain untuk membuka titik akupuntur biasanya adalah seni roh yang sangat langka dan ajaib. Melihat sinar biru ke-8 yang jernih pada batu penilai alam dan mendengarkan penjelasan Ling Cheng Ye, Kin Lai juga merasa rileks. Setelah dia menarik tangannya, cahaya biru pada batu penilaian alam dengan cepat menghilang. Melihat batu penilaian alam yang sehalus cermin, matanya menunjukkan tatapan penuh perhatian saat dia berpikir sendiri. Saya hanya menggunakan energi roh di lautan roh dan tian saya, tetapi ini sudah merupakan tingkat ke-8 dari penyempurnaan. Namun, saya belum menggunakan energi guntur dan kilat yang tersimpan di titik akupuntur saya. Jika, jika bahkan energi guntur dan kilat dari seluruh 720 titik akupuntur dikumpulkan ke dalam batu penilaian alam, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Ketika bertarung dengan Duheng, dia mengira Duheng tidak akan mampu menahan satu pukulan pun karena dia meremehkannya, karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan karena burung roh yang dilepaskan oleh burung roh emas dikalahkan oleh jaring petir. Hal ini menyebabkan Duheng lengah dan benar-benar pingsan. Bahkan pikirannya terguncang, itulah sebabnya dia terlempar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa bukan Duheng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, melainkan dia sendiri sangat kuat. Dia telah meremehkan kekuatan aslinya. Ternyata, tanpa sepengetahuannya, dia telah mencapai tingkat ke-8 dari penyempurnaan. Dengan tingkat kekuatan yang sama dengan Duheng, ditambah energi guntur dan kilat tambahan, dan ketangguhan tubuhnya, wajar saja jika Duheng tidak dapat membalas. Keluarga Ling menyambut hangat Kin Lai, mendesaknya untuk minum dan berterima kasih kepada Kin Lai atas apa yang telah dilakukannya untuk keluarga Ling. Ling suan-suan minum beberapa gelas anggur dan perlahan-lahan merasa rileks. Matanya berbinar saat dia menatap Kin Lai dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia tiba-tiba dipenuhi rasa tertarik padanya. Semuanya berhenti minum, teriak Ling Yusi, menghentikan antusiasme semua orang dan menyuruh mereka berhenti. Wajah Ling Cheng Ye memerah saat dia tertawa dan mengangguk, baiklah, aku tidak akan minum lagi, aku tidak akan minum lagi. Paman Ling, saya ingin bertanya tentang kakek saya. Pada saat ini, Kin Lai meletakkan cangkir anggurnya dan tiba-tiba bertanya, saat itu, kamu mengatakan bahwa kakekku sering berbicara kepadamu. Apa yang dia katakan kepadamu dan kemana dia pergi? Ekspresi Ling Cheng Ye tampak aneh dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Kin Lai, Paman Ling tidak akan berbohong kepadamu. Aku sama sekali tidak mengenal kakekmu. Kata-kata yang ku ucapkan di upacara pertunangan juga untuk menghadapi keluarga Du. Itu semua bohong. Aku sama sekali tidak mengenal kakekmu. Jika kau bertanya padaku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Alasan mengapa Kin Lai datang bersama Ling Yusi kali ini, selain untuk menggunakan batu penilaian alam, adalah untuk bertanya kepada Ling Cheng Ye tentang kemana kakeknya pergi. Dia tidak menyangka bahwa setelah makan dan minum sepuasnya, dia benar-benar akan mendapat jawaban seperti itu. Hal ini menyebabkan suasana hatinya langsung turun. Kakekku meninggalkan sepucuk surat untukku, memberitahuku bahwa ia akan pergi selama beberapa tahun, dan bahwa ia akan kembali saat aku berusia 17 tahun. Jika dia belum menemukanku saat itu, aku khawatir, aku khawatir sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Aku tidak begitu jelas tentang situasi kakekku, tetapi aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Kata Kin Lai sambil menundukkan kepalanya. Saudara Ling dan Lingkangan saling berpandangan, melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Lebih dari dua tahun yang lalu, kematian Kin San agak aneh. Setelah Ling Cheng Ye menemukan formasi aneh di dalam gunung Her, dia sudah menduga bahwa Kin San mungkin telah memalsukan kematiannya. Sekarang setelah dia akhirnya memastikan hal ini melalui kata-kata Kin Lai, mereka diam-diam kagum dan semakin merasa bahwa Kin San dan Kin Lai, kakek dan cucu, tidak sederhana. Kin Lai, kamu, mengapa kamu dan kakekmu ada di kota keluarga Ling? Di mana kamu sebelumnya? Tanya Ling Cheng Ye. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kin Lai menggelengkan kepalanya, dan raut wajah sedih dan putus asa muncul di wajahnya. Aku tidak ingat kenangan sebelum aku berusia 10 tahun. Sepanjang ingatanku, aku mengikuti kakekku ke kota keluarga Ling. Aku telah berada dalam kondisi kultivasi yang kacau selama bertahun-tahun. Aku juga ingin menemukan kakekku dan mencari tahu situasinya. Melihat ekspresinya saat ini, hati Ling Yusi tiba-tiba terasa sakit. Dia berdiri dan berkata, kita akhiri saja hari ini. Kin Lai, kamu pasti lelah, aku akan mengantarmu kembali. Karena tidak bisa mendapatkan apapun dari Ling Cheng Ye, Kin Lai juga sangat kecewa. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan ekspresi kaku. Dengan berat hati, dia mengikuti Ling Yusi dan pergi bersama. Ling Yusi takut kalau dia minum terlalu banyak, jadi dia melingkarkan lengannya di bahunya dan berjalan bersamanya ke rumah batunya di bawah langit malam. Di bawah cahaya bulan yang terang, siluet keduanya perlahan memanjang. Pada akhirnya, seolah-olah mereka benar-benar menyatu. Di depan pintu, Ling Cheng Ye memperhatikan kedua sosok itu perlahan menghilang di kejauhan. Matanya memperlihatkan kilau yang aneh. Ling Cheng Zee tersenyum dan berkata dengan serius, si kecil tampaknya perlahan-lahan melupakan bahwa pertunangan antara dirinya dan Kin Lai. Hanyalah tindakan sementara. Ketika Kin Lai berusia 17 tahun, pertunangan ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh kakak dan Kin Lai. Dalam tiga bulan lagi, Kin Lai akan berusia 16 tahun. Ling Cheng Ye tercengang. Dia sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Ling Xuan Xuan berdiri di samping dan memperhatikan dua siluet yang menyatu itu. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya, jika aku tidak bersikeras menolak, orang yang bersama Kin Lai hari ini bukanlah kakak, tapi aku. Saat dia memikirkan hal ini, perasaan tidak berdaya dan masa muncul di hatinya. Hal itu benar-benar menyebabkan jantungnya terasa sesak dan dadanya terasa sedikit sesak. Cheng Ye, Kin Lai sebenarnya anak yang baik. Dia telah membantu keluarga Ling berkali-kali. Dia juga tampaknya tertarik pada Little C. Aku merasa bahwa pernikahannya dengan Little C. Tidak ada salahnya mewujudkannya. Bagaimana menurutmu, tetua keluarga Ling, Ling kangen tersenyum tipis dan berkata, hanya sedikit dari kita yang tahu detailnya. Jika kita tidak mengatakan apa-apa dan tidak keberatan, saya pikir masalah ini akan selesai. Huh, semua tentang Kin Lai memang bagus, tapi latar belakangnya tidak diketahui. Aku khawatir dia akan mendapat masalah besar di masa depan. Ling Cheng Ye sangat khawatir. Dia tidak tahu mengapa Kin San dan Kin Lai menyembunyikan identitas mereka di kota keluarga Ling, tetapi dia yakin bahwa kakek dan cucunya bukanlah orang biasa. Mungkin mereka memiliki latar belakang yang hebat. Namun, keluarga Ling hanyalah kekuatan kecil dan tidak mampu menimbulkan masalah. Jika pertunangan antara Kin Lai dan Ling Yusi menyebabkan keluarga Ling jatuh ke dalam tanah kutukan abadi, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarga Ling? Sebagai kepala keluarga, ia harus mempertimbangkan segala aspek dan berusaha sebisa mungkin menghindari bahaya bagi keluarga. Ia tidak punya pilihan selain bersikap sangat hati-hati. Kekhawatiranmu wajar saja. Mari kita lihat bagaimana keadaannya dan biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Ling kangen berpikir sejenak dan juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Ia mengerti bahwa kehatian Ling Cheng Ye sangat diperlukan. Ayahku benar-benar hebat. Dia hanya membujukmu untuk minum. Dia pikir kau sama seperti mereka. Huff! Di rumah batu, Ling Yusi mengantar Kin Lai kembali. Setelah masuk ke dalam rumah, dia masih mengeluh bahwa ayahnya seharusnya tidak membiarkan Kin Lai minum terlalu banyak. Kamu istirahat dulu. Aku bantu kamu mandi. Kamu juga sama. Kalau kamu nggak mau minum, ya nggak usah minum. Mereka nggak bisa memaksa, kan? Ling Yusi mengomel. Setelah Kin Lai duduk, dia pergi ke kamar mandi untuk mengisi air. Jangan terlalu khawatir tentang kakemu. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti akan kembali ke kota keluarga Ling saat kamu berusia 17 tahun. Jangan khawatir. Kin Lai menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kin Lai, aku pikir, sesuatu pasti telah terjadi padamu saat kau masih muda. Kamu mungkin tidak mengingat kenangan itu untuk saat ini, tetapi kamu mungkin tiba-tiba mengingatnya di suatu saat nanti. Kemudian, kamu akan dapat menemukan orang tuamu dan mengetahui di mana keluargamu berada. Di dalam kamar mandi, Ling Yusi menghiburnya dengan suara yang lembut dan halus. Entah mengapa, mendengarkan suaranya yang lembut dan ramah, kekhawatiran di hati Kin Lai berangsur-angsur menghilang. Suasana hatinya yang tertekan akibat alkohol juga jelas meredah. Saya sudah mengisi airnya. Ling Yusi keluar dari kamar mandi. Dia tersenyum, tetapi matanya sendiri agak kecewa. Aku pergi dulu. Jangan terburu-buru untuk mandi. Ingat jangan sampai masuk angin. Dengan kepala sedikit menunduk, dia berjalan ke pintu dan berhenti sejenak. Dengan punggung menghadap Kin Lai, dia berkata pelan, kamu memiliki begitu banyak poin kontribusi di pavilion Nebula, dan dengan token Nebula di tangan, kamu dapat segera menjadi anggota inti pavilion Nebula. Jika kamu berkultivasi di pavilion Nebula, itu pasti akan jauh lebih cepat daripada di keluarga Ling. Jika kamu ingin pergi ke pavilion Nebula, pergilah. Tempat itu lebih cocok untuk pertumbuhanmu. Selesai berbicara, Kin Lai terkejut dan baru bereaksi setelah tertegun cukup lama. Baru setelah dia menghilang cukup lama, dia menggelengkan kepala dan tertawa. Bodoh, kalau aku mau pergi, aku sudah pergi sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Keesokan harinya, di dalam gua gunung Herb, Kin Lai terbangun dari kultivasinya dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk memasuki Soul Suppressing Org. Di dalamnya, dia melihat empat diagram roh yang rumit dan misterius, melihat banyak garis roh yang terang dan berkelap-kelip. Ketebalan setiap garis spiritual berbeda-beda dan mewakili tingkat energi spiritual yang berbeda. Hal ini membuatnya tiba-tiba teringat pada kata-kata kakeknya. Penulisan diagram roh membutuhkan kontrol energi roh yang sangat tepat. Ketika setiap garis roh terbentuk, energi roh harus sangat tepat. Diagram roh dapat memiliki puluhan ribu garis roh, dan panjang, lebar, dan jumlah energi roh setiap garis roh mungkin tidak sama. Jika salah satu garis roh salah, penulisan seluruh diagram roh akan sia-sia. Di dalam artefak roh, ada kalanya beberapa diagram roh perlu ditumpangkan dan digabungkan bersama. Ini membutuhkan kontrol yang lebih ketat terhadap garis-garis roh, dan pemeliharaan presisi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Satu kesalahan ceroboh dan artefak roh akan dikutuk selamanya. Sangat mungkin juga artefak roh akan hancur seketika. Diagram roh itu terpatri dalam pikiran, tetapi jika aku ingin menuliskannya, aku harus sangat teliti. Garis-garis roh dengan ketebalan dan kecerahan yang berbeda-beda itu menandakan metode penulisan khusus. Sama seperti jurus dan seni, dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Sembari membayangkan empat diagram roh dalam benaknya, Kinlai berpikir dalam diam dan merasa bahwa ia perlahan-lahan telah memahami triknya. Hari ini, dia telah menghafal empat diagram roh, yaitu pengumpulan roh, penguatan, penyimpanan roh, dan penguatan. Dia tahu bahwa yang dia hafal hanyalah gerakan. Jika ia ingin benar-benar mengukir diagram roh, ia masih perlu memahami ketepatan panjang, lebar, dan ketebalan garis roh. Ia juga perlu memahami jumlah energi roh di dalam setiap garis roh. Semua ini memerlukan latihan berulang-ulang dan bukan sekadar meditasi seperti sebelumnya. Berlatih, berlatih, berlatih mengukir diagram roh memerlukan tablet roh khusus. Aku tidak punya tablet roh untuk berlatih. Sepertinya aku perlu memikirkan cara Kinlai mengusap dagunya sambil merenung. Kakek adalah seorang ahli, jadi aku juga harus menjadi ahli seperti kakek dan menempa artefak roh ajaib seperti ukiran kayu suatu hari nanti. Jika kakek kembali dan mendapati aku sudah bisa mengukir diagram roh, dia pasti akan sangat senang, bukan? Sore harinya, dia meninggalkan gunung ramuan dan merenungkan sepanjang perjalanan kembali ke kota keluarga Ling. Di ruang makan, dia sedang makan malam bersama keluarga Ling. Dia mendapati suasana hati Ling Yusi agak lesu dibandingkan biasanya dan senyumnya juga agak dipaksakan. Saya butuh beberapa tablet roh untuk berlatih menulis diagram roh. Di mana saya bisa mendapatkannya? Kinlai tiba-tiba berkata. Papan roh untuk menuliskan diagram roh, Ling Cheng Ye tercengang. Ini memerlukan bahan khusus untuk membuatnya. Keluarga Ling tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mendidik para ahli, jadi mereka tentu saja tidak memiliki benda-benda ini. Beberapa toko yang menjual material di kota Icestone pasti punya tablet roh. Nebula Pavilion juga punya. Oh, benar juga, Anda memiliki poin kontribusi Nebula Pavilion, jadi Anda bisa langsung menukarkannya di Nebula Pavilion. Mata Kinlai berbinar. Pavilion Nebula, mata Ling Yusi meredup saat dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, dia tetap memutuskan untuk pergi. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa makanan lezat yang biasa dia makan menjadi hambar. Paman Ling, aku tidak berencana pergi ke Pavilion Nebula untuk saat ini. Aku ingin tinggal di kota keluarga Ling dan menunggu kakekku kembali. Bisakah kau mengirim seseorang ke Nebula Pavilion dan menukar poin kontribusiku dengan beberapa tablet roh? Kinlai berpikir sejenak dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak masalah. Ling Cheng Ye langsung setuju. Ini sangat mudah. Gunakan nama ku untuk mengirim seseorang ke Pavilion Nebula. Selama mereka mengakui poin kontribusimu, kamu dapat dengan mudah menukarnya dengan tablet roh. Sama sekali tidak merepotkan. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Paman Ling, kata Kinlai. Kemudian, dia melirik Ling Yusi dan menemukan bahwa mata Ling Yusi yang indah bersinar. Dia tampak bersemangat lagi dan dia bahkan tersenyum manis padanya. Postur yang cantik dan indah itu sangat menyentuh. Terima kasih telah menonton!